Kecepatan Mouji jauh lebih cepat daripada Yue Ming. Dalam sekejap, dia tiba di sisi Yue Ming. Dengan lambayan tangannya, dia membawa Yue Ming ke dasar lembah. Dalam waktu singkat, dia membawa Yue Ming ke dasar lembah Tao Tai. Senior Mo, Yue Ming memanggil dengan gelisah saat dia menyerahkan jimat giok kepada Mouji. Mouji menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai area itu tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Bahkan kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya tidak mampu mendeteksi sesuatu yang aneh. Hal ini membuat Mouji merasa bahwa para sage ini bukan orang biasa. Bagaimanapun, dia adalah kaisar arai dewa yang dapat memasang arai dewa kelas 8. Namun, di depan Huanti, arai dao miliknya masih jauh dari cukup. Dia menghancurkan jimat giok di tangannya dan sebuah susunan pertahanan yang samar-samar terlihat muncul di depan Mouji dan Yue Ming. Menguasai, Yue Ming berteriak dengan gelisah. Mouji mengangkat tangannya dan merobek susunan pertahanan. Dia membawa jili yang tak sadarkan diri keluar. Penampilan jili tidak banyak berubah. Selain wajahnya yang pucat, dia masih selembut biasanya. Meski dia terluka parah dan diambang kematian, dia masih memancarkan nuansa bersih dan indah. Namun, ada bekas luka pedang di antara kedua alisnya, yang merupakan pemandangan mengerikan untuk dilihat. Yue Ming berusaha menahan air matanya saat dia menatap Mouji. Dengan kultifasinya dan kemampuannya, dia bahkan tidak akan mampu menyelamatkan nyawa gurunya, apalagi memulihkan lautan kesadaran dan saluran roh gurunya. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji memindai saluran roh jili yang rusak. Meskipun dia tidak melihat ke dalam lautan kesadaran jili, dia tahu bahwa lautan kesadaran dan saluran roh jili telah hancur total. Kondisi gurumu sangat serius. Aku perlu menemukan ramuan spiritual untuk menyelamatkan gurumu. Kultifasimu terlalu rendah. Sebelum Mouji sempat menyelesaikan kalimatnya, Yue Ming berkata, senior, silakan. Aku akan berkultifasi di sini dan menunggu senior. Dia sangat jelas tentang tingkat kultifasinya. Jika dia mengikuti Mouji, dia tidak akan membantu tetapi malah menyerburuk keadaan. Mouji menggelengkan kepalanya, tidak, kamu tidak bisa tinggal di sini. Huanti sudah pergi dan tempat ini tidak aman lagi. Mungkin ada ahli yang datang kapan saja. Aku punya sekte di domen dewa yang disebut biasa. Kau bisa pergi ke sekteku. Yue Ming menganggup cepat. Dia tidak keberatan dengan kata-kata Mouji. Kalau begitu, ayo kita naik. Juga, karena aku memanggil kalian guru dan kakak senior, kalian bisa memanggilku paman guru di masa mendatang. Tidak perlu memanggilku kakak senior. Dengan lambayan tangannya, Mouji mengirim Jili ke dunia fana miliknya. Nafas Hongmeng mendarat di samping Jili dan mulai menyehatkan tubuh dan jiwanya. Teman Daomo, apakah perjalananmu berhasil? Saat Mouji membawa Yue Ming, Meng Ye bergegas bertanya. Jie Heng yang tengah memulihkan diri di samping, buru-buru menghentikan pemulihannya dan berjalan mendekat. Mouji menganggup, kakak perempuanku baik-baik saja. Namun, tanpa bambu surgawi es ekstrim, kami tidak dapat membantunya pulih. Meng Ye tahu apa yang dimaksud Mouji. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan meminta Mouji untuk menyerahkan setengah dari tanah liat peda. Sekarang, dia tidak menyebutkan apapun tentang tanah liat peda. Sebaliknya, dia bertanya, Teman Daomo, kapan kita akan pindah? Mouji tahu bahwa Meng Ye bertanya padanya kapan dia akan menemukan bambu surgawi es ekstrim. Mouji menganggup ke arah Mouji sebelum menyerahkan sebuah token kepada Jie Heng. Jie Heng, bawa Yue Ming ke sekte fana untuk berkultivasi. Saat aku pergi ke gua pemakaman dewa, aku akan membawamu kembali. Baik, kakak senior. Jie Heng bergegas membungkuh. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan berani pergi ke gua pemakaman dewa bahkan jika Mouji ingin membawanya ke sana. Jie Heng pernah ke sekte mortal sebelumnya dan dia tahu bahwa itu memang tempat yang bagus untuk berkultivasi. Karena susunan perangkap maut kelas tujuh, dia tidak berani menyentuhnya. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa beruntung karena tidak melakukannya. Tempat yang kau sebutkan itu berada di benua dewa. Mouji tak dapat menahan diri untuk bertanya setelah melewati samudera kepunahan Nirwana. Meng Ye terkeke, teman Daomo, seharusnya tidak banyak orang yang pergi ke sana. Tempat itu tidak cocok untuk berkultivasi. Lagi pula, pergi ke sana hanya akan menyebabkan kematian. Di mana, Mouji bertanya dengan cepat. Kita sudah sampai. Ini tempatnya. Setelah mengatakan itu, Meng Ye menyimpan harta karun sihir terbangnya dan mendarat di samping sungai yang tampak biasa saja. Rumah klan Mei. Mouji menatap rumah bobrok di depannya dan bertanya dengan ragu. Apakah ini sekarang adalah kediaman klan Mei? Meng Ye tercengang. Mouji menjelaskan. Dulu saat aku dipindahkan dari Nirwana Ocean of Extinction, aku muncul di puri ini. Dulu saat dia berada di pulau penyulaut milik Jie Heng di samudera Nirwana, dia memaksa Jie Heng untuk memberitahunya tentang susunan transfer ke benua dewa setelah memeras banyak hal darinya. Setelah dia dipindahkan, dia tiba di istana klan Mei. Setelah pemulihan hukum dunia dewa, terjadi perubahan besar pada lanskap domain dewa. Namun, tidak banyak perubahan pada lanskap benua dewa. Jelas, tidak banyak perubahan di kediaman klan Mei. Selain peningkatan hukum langit dan bumi, kediaman itu masih gelap dan suram. Kamu pernah ke sini sebelumnya, dan kamu baik-baik saja. Meng Ye bingung. Apakah ada masalah? Mouji menjawab. Saat aku datang ke sini, hanya keinginan spiritualku yang ditekan dan ada perasaan suram. Tidak ada yang lain. Meng Ye mendarat di luar reruntuhan rumah klan Mei. Setelah mengamati sebentar, dia mendesah. Tidak heran. Sepertinya ada beberapa perubahan di sini. Sepertinya seseorang membangun rumah bangsawan di sini. Istana klan Mei. Dilihat dari keadaannya, klan Mei ini pasti telah menghasilkan sosok yang mengesankan hingga mampu membangun istana di sini. Apa yang terjadi? Tanya Mouji. Ada susunan transfer di sini, kata Meng Ye. Sebelum Meng Ye sempat menyelesaikan kalimatnya, Mouji memotongnya. Aku tahu ada susunan transfer di sini. Aku pernah ke sini dari lautan Nirvana sebelumnya. Meng Ye menggelengkan kepalanya. Teman Daomo, yang kumaksud bukan susunan transfer di lautan Nirvana. Susunan transfer di Nirvana Ocean pasti dibangun kemudian. Susunan transfer yang saya bicarakan adalah Wu Wu Wu, teriakan memilukan terdengar dari reruntuhan, menyelah kata-kata Meng Ye. Rumah besar yang ditumbuhi rumput liar itu tampak makin suram dan muram karena teriakan itu. Meng Ye dan Mouji terkekeh. Keduanya melangkah masuk ke dalam rumah bangsawan. Meng Ye berada di tahap kuasosage tingkat dasar. Meskipun tubuhnya lemah, dia masih bisa dianggap sebagai seorang kuasosage. Mouji berada di tahap dewa persatuan dasar. Namun, kekuatannya berada di tahap kuasosage. Bila kedua ahli ini ketakutan mendengar teriakan ini, mereka tidak akan bisa berkultifasi lagi. Jangan masuk, tepat saat mereka berdua melangkah kererumputan di dalam rumah besar itu, seorang pria dengan rambut acak-acakan bergegas menghampiri dan berteriak. Mouji menoleh untuk melihat pria ini. Pria ini tampak agak familiar. Sebelum Mouji sempat mengatakan apapun, Meng Ye berkata, pikiran pria ini telah rusak. Dia seharusnya tidak bisa hidup lama. Mouji mengangguk. Dia juga bisa melihat ada yang salah dengan pria ini. Tidak hanya pikirannya yang rusak, ada juga beberapa retakan di jiwanya. Roh primordialnya tampaknya berada di ambang kehancuran. Tanpa menunggu pria ini berbicara lagi, Mouji melemparkan sebuah pil. Pil ini secara akurat dikirim ke mulut pria itu. Lelaki yang berlari itu terkejut. Seketika, ia duduk bersilah. Pil yang berlari itu terkejut. Meskipun Mouji hanya melemparkan pil itu ke mulut pria itu sesaat, Meng Ye masih bisa melihatnya dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Mouji. Ini karena dia merasa pil ini tidak memiliki kotoran apapun. Bagaimana ini mungkin? Pil tanpa kotoran berarti tidak mengandung racun pil. Mouji tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah memperoleh pencerahan tentang seni suci pembersihan pil, pil yang ia buat hampir bebas dari racun pil. Dalam keadaan normal, dia tidak akan sembarangan mengambil pil untuk menyelamatkan seseorang. Alasan mengapa dia menyelamatkan pria ini adalah karena dia merasa pria ini mirip dengan Silingru. Mouji menduga bahwa pria ini pasti ada hubungannya dengan Silingru. Silingru adalah kepala sekte dari sekte langit tinggi kecil. Hubungannya dengan Mouji tidak buruk. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lelaki dengan rambut acak-acakan itu terbangun. Dia membuka matanya dan menatap Mouji dan Meng Ye. Tak lama kemudian, dia bereaksi. Dia buru-buru berdiri dan membungkuk di depan Mouji. Sifan memberi salam kepada senior Mo. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan nyawa senior. Hanya satu pil saja yang mampu memperbaiki jiwanya yang retak. Bagaimana mungkin pil seperti itu bisa menjadi biasa? Bertahun-tahun yang lalu, ayahnya sangat menghormati ahli pil Mo. Dari penampilannya sekarang, ahli pil Mo memang sangat mengesankan. Kamu kenal saya. Apa hubunganmu dengan si Lingru? Tanya Mouji. Mata Sifan memerah. Dia buru-buru berkata, Senior, si Lingru adalah ayahku. Bagaimana kabar ayahmu? Mouji melihat keadaan Sifan dan menduga bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada si Lingru. Sifan menunjuk ke arah Mei Clan Manor yang sunyi dan menyeramkan dan berkata, Ayahku menghilang setelah memasuki Mei Clan Manor. Tingkat kultivasi junior terlalu rendah, jadi aku tidak berani memasuki Manor. Aku sudah menunggu ayahku di luar. Namun, bertahun-tahun telah berlalu dan masih belum ada kabar tentang ayah saya. Mengapa ayahmu memasuki istana Clan Mei? Tanya Mouji. Tidak ada harta karun di kediaman Clan Mei. Paling-paling hanya tumpukan reruntuhan. Sifan menjawab, Ayahku melakukannya untuk menyelamatkan bibi senior Mei Kian-Kian dari Gunung Kolam Cakrawala. 1122 Mouji langsung teringat pada wanita anggun dan cantik itu. Alasan mengapa dia bisa masuk ke Sekte Langit Tinggi Kecil dan bekerja sebagai petani di Desa Langit Tinggi Kecil adalah karena bantuan Mei Kian-Kian. Reputasi Mei Kian-Kian di Sekte Dewa Cakrawala Tinggi tidak terlalu bagus, tetapi hal itu tidak memengaruhi Mouji sama sekali. Dia tidak berteman berdasarkan reputasi pihak lain, tetapi jika mereka cocok, maka dia akan berteman. Jika tidak, maka meskipun mereka adalah pemuda yang baik, mereka akan tetap menempuh jalan mereka sendiri. Apa yang terjadi pada kakak Mei? Mouji memiliki kesan yang cukup baik tentang Mei Kian-Kian. Si Fan sudah benar-benar tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saat itu, setelah senior menyelamatkan Tuan Gunung Mei dan membunuh Jingwei, Tuan Gunung Mei meninggalkan Sekte Langit Tinggi Kecil. Akan tetapi, setelah hukum langit dan bumi dipulihkan, Tuan Gunung Mei tiba-tiba kembali ke Sekte Cakrawala Tinggi Kecil. Aku tidak yakin apa yang dibicarakan oleh Tuan Gunung Mei dengan ayahku, namun keesokan harinya, Tuan Gunung Mei pergi ke Manor Klan Mei sendirian. Akan tetapi, setelah Tuan Gunung Mei memasuki istana Klan Mei, tidak ada berita apapun tentangnya. Tujuh hari kemudian, ayahku agak khawatir tentang Tuan Gunung Mei, jadi dia membawa seorang tetua ke Manor Klan Mei untuk mencari Tuan Gunung Mei. Meng Ye tiba-tiba bertanya, apakah ayahmu berhubungan baik dengan Tuan Gunung Mei? Si Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, orang yang paling dikagumi ayahku adalah Master Pil Seniormu. Ahli Pilmo meminta ayahku untuk menjaga Tuan Gunung Mei, jadi saat sesuatu terjadi pada Tuan Gunung Mei, ayahku tentu tidak bisa tinggal diam. Si Fan tidak berbicara asal-asalan. Bahkan setelah si Lingru dan Mouji berpisah, dia tidak menyangka Mouji akan mencapai titik seperti itu. Reputasi Mouji di Akademi Pembelajaran Nirvana semakin meningkat, dan si Lingru semakin yakin bahwa Mouji akan menjadi luar biasa di masa depan. Oleh karena itu, ia mulai ingin berteman dengan Mouji. Akan tetapi, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu Mouji, jadi satu-satunya cara untuk berteman dengan Mouji adalah dengan memberitahu Mouji bahwa dia menghargai teman-teman Mouji. Mouji tahu bahwa si Lingru adalah orang yang sangat pintar, jadi dia tidak meragukan kata-kata si Fan dan bertanya, apa yang terjadi selanjutnya. Si Fan berkata dengan hormat, sebelum ayahku memasuki Manor Klan Mei, dia berpesan kepadaku untuk melaporkan masalah ini ke Akademi Pembelajaran Nirvana jika dia tidak keluar. Namun, saat itu aku khawatir dengan ayahku. Setelah ayahku menghilang, saat aku berada di dekat kediaman Klan Mei, pikiranku tiba-tiba rusak. Aku tidak sadarkan diri dan tidak sadarkan diri. Aku masih ingat kata-kata ayahku dan tidak melangkah masuk ke dalam rumah Klan Mei. Aku hanya secara naluriah memperingatkan siapapun yang mencoba memasuki rumah Klan Mei. Saat ayahmu memasuki istana, apa tingkat kultivasinya? Mouji bertanya lagi. Dewa Persatuan Level 1. Jawab si Fan. Mouji menganggup, aku mengerti. Sekarang, aku akan memasuki rumah Klan Mei bersama teman-temanku. Kau bisa kembali ke Sekte Langit Tinggi Kecil terlebih dahulu. Dewa Persatuan Level 1 si Lingru benar-benar menghilang setelah memasuki rumah Klan Mei. Jelas, rumah Klan Mei ini sama sekali tidak sederhana. Senior Mo, kita tidak bisa memasuki rumah Klan Mei. Aku akan pergi ke Akademi Pembelajaran Nirvana sekarang. Mouji tidak menunggu si Fan selesai berbicara saat dia melambaikan tangannya dan berkata, Akademi Pembelajaran Nirvana bukan lagi Akademi Pembelajaran Nirvana seperti dulu. Meskipun masih menjadi Sekte terbesar di Benua Dewa, ada beberapa perubahan. Bahkan jika kamu pergi ke Akademi Pembelajaran Nirvana, kamu tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Jangan khawatir, jika aku melihat ayahmu di Manor Klan Mei, aku pasti akan menyelamatkannya. Terima kasih banyak, Senior Mo. Si Fan buru-buru membungkuh. Ayo pergi, Sahabat Dao Meng. Mouji memberi isyarat pada Meng Ye sebelum melangkah masuk ke dalam kediaman Klan Mei. Rumah Klan Mei masih sama seperti beberapa tahun yang lalu. Tidak ada perubahan apapun meskipun hukum langit dan bumi Benua Dewa telah dipulihkan. Setidaknya ketika Mouji dan Meng Ye memasuki kediaman Klan Mei, suasana masih sunyi dan dingin. Teman Daomo, di mana susunan transfer yang kau gunakan untuk datang dari Lautan Nirvana. Mereka berdua melewati rumputan liar dan dinding-dinding yang bobrok saat mereka tiba di kedalaman rumah bangsawan itu. Meng Ye bertanya sambil mengamati sekelilingnya. Mouji menunjuk ke sebuah bangunan yang runtuh dan berkata, itu ada di bawah sini. Gali tanah dan kamu akan melihat sebuah rumah batu. Ada susunan transfer di rumah batu itu. Suara Mouji tiba-tiba berhenti saat dia menatap Meng Ye dengan kaget. Wajah Meng Ye pucat dan tubuhnya gemetar. Roh primordial yang samar-samar terlihat benar-benar ditarik keluar dari kepala Meng Ye. Melihat mata Meng Ye yang cemas, Mouji tahu bahwa Meng Ye dalam masalah. Mouji tanpa sadar menggigil saat dia merasakan getaran di tulang punggungnya. Mouji bereaksi sangat cepat. Kehendak spiritualnya tidak dapat mendeteksi apapun, tetapi saluran penyimpanan rohnya dapat mendeteksi jejak tangan yang samar-samar terlihat sedang menyedot roh primordial Meng Ye. Meng Ye berada di tahap kuasa sage dasar, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia bahkan tidak bisa berteriak minta tolong. Tanpa ragu, Mouji menembakkan panah kehendak spiritual. Meskipun kehendak spiritual lautan kesadarannya dibatasi, ia masih memiliki kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya. Setelah panah kehendak spiritual, Halbert berbobot setengah bulan di punggung Mouji berubah menjadi cahaya putih saat menyerang dari langit. Kicauan, teriakan melengking memecah keheningan di kediaman klan Mei. Setelah itu, cahaya merah meledak dan keadaan kembali tenang seperti sebelumnya. Meng Ye, yang telah pulih, menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata kepada Mouji, Terima kasih banyak, sahabat Daomo. Kalau bukan karena bantuanmu, roh purbaku pasti sudah dihisap oleh bajingan ini. Eh. Saat Meng Ye mengatakan ini, dia tampak memikirkan sesuatu saat menatap Mouji dengan heran, mengapa roh primordialmu tidak diserang. Selain itu, kamu bahkan bisa menggunakan harta sihir dan seni sakralmu. Meng Ye juga dapat menggunakan seni sakralnya disini karena ia memiliki seni rahasianya sendiri. Namun, mengapa Mouji mampu menggunakan seni sakralnya dan mengapa roh primordialnya begitu stabil? Setelah Mouji melangkah ke tahap Dewa Kesatuan, jika dia tidak sengaja memperlihatkan aura Daonya, apalagi Meng Ye, bahkan Huanti pun tidak akan bisa mengetahui bahwa Daonya adalah milik seorang manusia biasa. Mouji tidak memedulikan Meng Ye karena dia tidak memiliki roh primordial, jadi siapa yang bisa menangkap roh primordialnya? Mengenai saluran penyimpanan rohnya, dia tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Teman Dao Meng, aku pikir ada beberapa hal yang perlu kau katakan padaku. Jika tidak, itu akan sangat merugikan bagi kita. Kali ini, nada bicara Mouji sangat serius karena bambu surgawi es ekstrim terlalu penting bagi Jili. Kalau tidak, dia benar-benar tidak ingin bekerja sama dengan Meng Ye yang selalu ingin menyembunyikan kartu asnya. Meng Ye menarik nafas dalam-dalam sambil menggunakan domainnya untuk melindungi tubuhnya. Ia mengangkat tangannya untuk membentuk beberapa segel kedap suara sebelum berkata, Teman Daomo, situasi saat ini di luar dugaanku. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku akan mengatakannya padamu. Kau tahu tentang tahta dewa dan bahwa aku adalah salah satu dari tiga roksage. Tentu saja, kau juga tahu bahwa ada tiga orang dalam tiga roksage. Salah satunya bernama Dwi Zaoren dan bambu surgawi es ekstrim yang saya sebutkan adalah miliknya. Kamu mengatakan Dwi Zaoren ada di sini? Mau Uji bertanya dengan ragu. Meng Ye menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin sekarang. Dulu, selama bencana, kami bertiga bekerja sama. Sepanjang perjalanan, saya secara pribadi menyaksikan kematian Yuan Mao dan hancurnya jiwanya. Dwi Zaoren dan saya bekerja sama untuk melarikan diri ke hutan hampa. Setelah itu, kami menyembunyikan harta kami di hutan hampa ini. Saya yakin Dwi Zaoren akan menyembunyikan bambu surgawi es ekstrimnya di sana. Karena Dwi Zaoren terluka parah dan dunianya tidak stabil, dia pasti tidak akan berani menyimpan benda seperti bambu surgawi es ekstrim di sisinya. Kemudian, tebakanku benar, tidak lama kemudian, aku secara pribadi menyaksikan dunia Dwi Zaoren hancur. Apa yang terjadi setelah itu? Mau Uji tidak lagi memiliki harapan yang sama seperti sebelumnya. Bertahun-tahun telah berlalu dan bahkan jika Dwi Zaoren menyembunyikan bambu surgawi es ekstrim di hutan hampa itu, orang itu mungkin sudah pergi untuk mengambilnya. Setelah itu, Dwi Zaoren dan aku bekerja sama untuk memasang arai transfer di hutan hampa itu. Akhirnya, kami diteleportasi ke Manor Klan Mei ini. Kami mencatat lokasi susunan transfer dan setelah mengukir beberapa rune susunan transfer di sini, kami sepakat untuk pergi bersama. Meng Ye melanjutkan. Mau Uji mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kamu begitu yakin bahwa Dwi Zaoren tidak kembali? Mungkin dia sudah kembali dan memasang susunan transfer ke hutan hampa itu untuk mengambil barang itu. Meng Ye menggelengkan kepalanya, saat itu, akulah yang bertanggung jawab memasang susunan transfer. Arai dao milik Dwi Zaoren jauh dari milikku. Bahkan jika dia ada di sini, dia tidak akan dapat memasang arai transfer sendiri. Namun, aku mulai curiga. Mencurigai apa? Jantung Mau Uji berdebar kencang. Ia khawatir Dwi Zaoren akan mengambil bambu surgawi es ekstrim itu. Meng Ye menjawab, saya menduga Dwi Zaoren sudah pulih sepenuhnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mampu mengekstraksi roh primordial saya. Ada satu hal lagi yang tidak disebutkan Meng Ye. Dwi Zaoren mungkin telah mengekstraksi roh primordialnya untuk memaksanya menyelesaikan susunan transfer. Jika Dwi Zaoren jauh lebih kuat darinya dan Mau Uji, pilihan Meng Ye akan sangat berbeda. Di mana rune susunan transfer yang kalian ukir saat itu? Bawa aku ke sana. Mau Uji menatap Meng Ye dan berkata dengan serius. Seribu seratus dua puluh tiga. Jiwa primordialnya hampir diambil oleh orang lain. Hal ini meninggalkan bayangan di hati Meng Ye. Dia bahkan tidak ingin melanjutkan percakapan ini dengan Mau Uji. Namun, saat dia memikirkan tentang tanah liat peda pada Mau Uji dan fakta bahwa Mau Uji mampu mengeksekusi seni sakralnya tanpa halangan apapun, dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mengambil risiko. Tanpa tanah liat peda, dia akan seperti ini sepanjang hidupnya. Konon katanya hanya ada satu potong tanah liat peda di seluruh jagad raya. Mungkin itu adalah potongan tanah liat peda yang dimiliki Mau Uji. Jika dia melewatkannya, itu sama saja dengan menghalangi jalannya sendiri. Aku akan membawamu ke sana, Meng Ye mengertakkan giginya dan berkata. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan jurus terlarangnya sendiri dan segera merasakan aura pola susunan yang telah diukirnya. Di sini, Meng Ye melambaikan tangan ke Mau Uji dan menambah kecepatannya. Setelah setengah jam berlalu, dia dan Mau Uji tiba di bagian terdalam dari kediaman klan Mei. Seharusnya ini adalah kolam teratai, tetapi bunga teratai itu sudah lama layu. Namun, masih ada air di tengah kolam. Selama seluruh proses ini, baik Mau Uji maupun Meng Ye tidak mengalami serangan mendadak. Tepat di tengah kolam. Aku yakin itu tempat yang tepat. Di sana ada aura rune yang telah kuukir. Berdiri di tepi kolam, Meng Ye berkata dengan yakin. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mau Uji meresap. Tak lama kemudian, kehendak spiritualnya pun terhalang. Sebuah pintu batu berbintik-bintik menghalangi keinginan spiritualnya. Pintu batu ini memberi Mau Uji perasaan aneh. Pintu itu tampaknya tidak terbuat dari batu. Sebaliknya, pintu itu membawa serta rasa kesepian dan kesedihan. Mau Uji menarik kembali keinginan spiritualnya dan bertanya, apakah Dwi Zaoren itu suka menyerap roh primordial untuk berkultivasi. Meng Ye menggelengkan kepalanya, tidak. Namun, Dwi Zaoren memiliki seni sakral seperti itu dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Rumor mengatakan bahwa ia bahkan bisa menjadi seorang sage, tetapi Dwi Zaoren belum pernah mengolahnya sebelumnya. Saya menduga bahwa setelah bencana alam, temperamen Dwi Zaoren berubah drastis dan dia mengubah teknik kultivasinya. Aku ingin turun dan melihat-lihat. Apakah kau akan ikut denganku? Mau Uji menatap Meng Ye. Jika Meng Ye tidak ingin turun, maka ia hanya bisa membiarkan Meng Ye menunggu di sini. Tentu saja, kami akan turun bersama. Meng Ye berkata tanpa ragu. Dia yakin bahwa di tempat ini, Mau Uji punya banyak sekali tipu daya. Mau Uji menggali tanah dan Meng Ye mengikutinya dari dekat. Selama proses menggali tanah, saluran penyimpanan roh Mau Uji dapat merasakan aura pengintaian di sekelilingnya. Namun, aura itu tidak bergerak sama sekali. Mungkin takut pada panah kehendak spiritualnya. Karena selalu ada aura yang memata-matanya, kecepatan turun Mau Uji tidak terlalu cepat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia dan Meng Ye berhenti. Keduanya muncul di luar pintu batu berbintik-bintik. Tiga kata tertulis pada gerbang batu itu, gerbang kesaksian kudus. Ketika Meng Ye melihat pintu batu itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Agak jelek. Teman Dao Meng, apa yang terjadi? Mau Uji menatap Meng Ye dengan rasa ingin tahu. Meng Ye menunjuk ke arah pintu batu dengan jari gemetar dan berkata, ada lapisan kulit di luar pintu ini, yaitu. Menyadari suara Meng Ye bergetar karena tak percaya, Mau Uji berkata dengan tenang, apakah dia salah satu dari tiga orang bijak, Dui Zaoren. Meng Ye berkata dengan ekspresi jelek, benar sekali, ini kulit Dui Zaoren. Saya telah mengenal Dui Zaoren selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan saya dapat merasakan auranya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa orang yang menyergapnya bukanlah Dui Zaoren. Kulit Dui Zaoren sudah terkelupas dan dijadikan pintu batu. Bagaimana mungkin Dui Zaoren punya kesempatan untuk menghadapinya? Pintu batu ini sangat sulit dibuka. Saluran penyimpanan Roh Mau Uji berputar saat dia berkata, Aku juga tidak bisa membuka pintu batu ini. Meng Ye menghela nafas lega tetapi ekspresinya masih jelek. Pintu batu ini dipadatkan oleh spiritualitas daun Dui Zaoren. Bagaimanapun, Dui Zaoren adalah seorang ahli kuasosage. Pintu batu yang dipadatkan oleh spiritualitas daunnya dan susunan tertinggi memang bukan sesuatu yang bisa dibuka oleh Meng Ye saat ini. Pada saat yang sama, sebuah bayangan muncul di hati Meng Ye. Meskipun tingkat kultifasi Dui Zaoren rendah, dia masih seorang ahli kuasosage. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa membunuh Dui Zaoren, mengulitinya untuk membuat pintu dan menempati tempat ini bisa menjadi orang lemah? Mouji tiba-tiba berkata, Teman Dao Meng, aku yakin orang ini pasti sedang menunggumu. Meng Ye menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika Mouji tidak mengatakan apa-apa, dia bisa menebak bahwa pihak lain sedang menunggunya. Dia yakin bahwa meskipun dia pergi sekarang, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Untungnya, dia bertemu dengan Mouji. Teknik Mouji sangat misterius dan bahkan dia tidak dapat melihatnya. Sebelumnya, ketika kalian datang ke sini, apakah ada energi seburuk itu di sini? Tanya Mouji. Kali ini, Meng Ye bahkan tidak mempunyai niat untuk berbicara karena dia hanya menggelengkan kepalanya. Mouji menghela nafas, aku tahu siapa yang ada di sini. Siapa? Mouji bertanya dengan cemas. Tianhen. Mouji menjawab dengan tenang. Jantung Mouji berdebar kencang saat dia buru-buru berkata, itu pasti tidak mungkin. Dia yakin jika Tianhen ada di sini, bagaimana mungkin dia, Meng Ye, masih hidup. Tianhen pasti sudah membunuhnya sejak lama. Bahkan jika Mouji bertindak, dia tidak akan mampu menghentikan Tianhen. Mouji berkata dengan dingin, itu bukan tidak mungkin, itu pasti. Sebelumnya, ketika aku dipindahkan ke sini dari lautan kepunahan Nirvana, aku sudah merasakan ada yang aneh. Ini karena energi dari Manor Klan Mi ini sebenarnya mirip dengan lautan Nirvana. Sekarang akhirnya aku paham, kalau itulah situa bangka itu, Tianhen. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena aku yakin Tianhen tidak ada di sini. Orang itu mungkin tidak berada di benua dewa. Hati Meng Ye yang tegang akhirnya menjadi rileks saat dia berkata dengan cemas, teman Daomo, ayo cepat pergi sebelum terlambat. Jika Tianhen kembali, kemana dia dan Mouji akan pergi? Mouji berkata, teman Daomeng, apakah kau pikir kau bisa pergi begitu saja karena kau mau? Tianhen pasti menunggumu kembali. Jika Anda kembali sekarang, itu sama saja dengan berjalan menuju perangkap. Bahkan jika Tianhen tidak ada di sini, dia akan segera menerima kabar tentangmu. Satu-satunya jalan keluar adalah kita pergi melalui susunan transfer. Dia tidak datang ke sini untuk menyelidiki siapa yang menempati tempat ini, tetapi untuk mencari bambu surgawi es ekstrim. Dia bahkan tidak memiliki bambu surgawi es ekstrim dan dia ingin dia pergi. Kita bahkan tidak bisa membuka pintu ini, jadi apalagi yang bisa kita lakukan kalau kita tidak pergi? Mata Mengye dipenuhi dengan keputus asaan karena dia tahu bahwa Mouji benar. Jika Tianhen kembali, dia tidak akan bisa pergi. Dia juga tahu mengapa Tianhen mencarinya. Selain bambu surgawi es ekstrim milik Dui Zhaoren, dia juga membawa benda lain. Mouji membuka tangannya dan pedang Kunwu muncul di tangannya. Kunwu. Mengye menata pedang panjang abu-abu di tangan Mouji dengan kaget saat dia berkata begitu. Mouji mengangguk, benar sekali. Hanya karena kau tidak bisa membuka pintu ini, bukan berarti aku tidak bisa. Dengan itu, pedang Kunwu berubah menjadi hukum dao pencabik abu-abu saat ia menebas ke bawah. Bang! Suara tumpul terdengar ketika sebuah retakan muncul pada pintu batu berbintik-bintik. Mouji tidak menunggu retakan itu menutup saat pedang Kunwu melepaskan niat membunuh yang lebih mengerikan. Seolah-olah pedang itu dapat merobek benua hukum dewa saat pedang itu membelah ke arah retakan di depannya. Kaca! Sebuah retakan muncul di pintu batu yang berbintik-bintik itu. Mouji meninju keluar, dan pintu batu itu, yang sudah retak, hancur berkeping-keping. Sebuah aolah yang sangat megah muncul di depan Mouji dan Mengye. Di bagian tengah aolah ini, terdapat susunan rune yang bersilangan dan dilindungi oleh susunan pertahanan. Selain itu, ada juga seorang pria menyerupai kerangka yang duduk di udara. Mengye, beraninya kau mendobrak tempat yang mulia surgawi. Pria seperti kerangka yang duduk di udara itu berteriak dengan kasar. Dia tidak berani mengatakan apapun kepada Mouji. Sebelumnya, jejak tangannya telah terkoyak oleh panah kehendak spiritual Mouji. Bahkan hingga sekarang, luka-lukanya belum pulih. Mengye mendengus dingin, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu layak untuk berbicara denganku? Mouji terkeke, ini adalah benda yang menggunakan jejak tangannya untuk menyerap roh primordialmu. Dari kelihatannya, benda ini tidak terlalu buruk. Kurasa itu adalah antek Tianhen. Suara Mouji tiba-tiba terhenti saat tatapannya tertuju pada sekeliling aolah. Sekeliling aolah itu dipenuhi dengan segala jenis kulit manusia yang dapat menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Dia pernah menjalin hubungan dengan si Lingru sebelumnya, jadi dia tahu aura si Lingru. Tak lama kemudian, dia menemukan bagian si Lingru. Namun, dia tidak melihat Mei Kian-Kian. Lagipula, dia hanya mengenal Mei Kian-Kian. Mei Kian-Kian masih seorang wanita jadi mustahil baginya untuk menggunakan kemauan spiritualnya untuk mendeteksi aura Mei Kian-Kian. Niat membunuh yang dingin memenuhi tubuh Mouji saat dia melihat pria seperti kerangka di udara. Dengan sedikit niat membunuh, dia berkata, sepertinya kamu adalah orang yang memusnahkan klan Mei saat itu. Hahaha, pria yang seperti kerangka di udara itu tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa terbahak-bahak hingga air matanya hampir keluar. Ia kemudian berkata, namaku Mei Hangxiang dan akulah yang membangun rumah klan Mei saat itu. Bagaimana menurutmu? Hahaha. Kau memang orang mesum. Kau bahkan menghancurkan istanamu sendiri. Kau bahkan membantai seluruh klan Mei dan mengurung mereka di seluruh aula. Klan Mei pasti sangat tidak beruntung memiliki leluhur sepertimu. Setelah Mouji selesai berbicara, Half Moon Weighted Halbert miliknya berubah menjadi cahaya tombak saat tombak itu menerjang. 1124. Hampir pada saat yang sama ketika tombak Mouji terayun ke bawah, sebuah tulang putih jatuh dari langit. Tulang-tulang putih itu meledak di udara, lalu menggulung sisik-sisik putih yang tak terhitung jumlahnya, melilit erat di sekitar tombak itu. Ledakan. Seolah-olah tombak itu mendarat di sepotong kulit. Cahaya putih tombak itu dililitkan dengan kuat oleh sisik-sisik putih itu. Setelah itu, cahaya putih itu meresap ke dalam rawa dan menjadi miliaran kati beratnya. Mouji sudah tahu bahwa orang ini tidak takut dengan serangan seni sakralnya yang biasa. Mengenai jari tujuh dunia dan seni penghancuran besarnya, Mouji tidak pernah berpikir untuk menggunakannya pada Mei Hangshang. Terhadap seorang Mei Hangshang saja, dia tidak perlu mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tiga panah kehendak spiritual ditembakkan berturut-turut. Mei Hangshang mengeluarkan beberapa teriakan melengking. Setelah itu, sisik putih yang melilit Half Moon Weighted Halbert milik Mouji menghilang tanpa jejak. Sisik itu berubah menjadi tulang putih dan jatuh ke samping. Kaca. Bahkan Mengye bisa mendengar suara tulang Mei Hangshang patah. Saat Mouji dan Mei Hangshang bertarung, Mouji tidak melakukan apapun. Pertama, karena dia menghormati Mouji. Dengan kekuatan Mouji, dia tidak membutuhkan bantuan Mouji untuk menghadapi Mei Hangshang. Kedua, dia ingin melihat bagaimana Mouji akan menghadapi Mei Hangshang, yang juga berada di tahap kuasa sage dasar. Sekarang, dia bisa melihat dengan jelas bahwa meskipun Mei Hangshang berada di tahap kuasa sage dasar, dia bahkan tidak bisa membalas terhadap Mouji. Ini bukan karena Mei Hangshang terlalu lemah. Sebaliknya, ini karena teknik Mei Hangshang memiliki kelemahan fatal. Mouji tampaknya memiliki metode untuk menyerang kelemahan fatal Mei Hangshang. Dari sudut pandang Mengye, itu seharusnya merupakan serangan kemauan spiritual. Mei Hangshang mengolah dao dewa pemakan. Yang paling ia takuti adalah serangan kehendak spiritual. Kenyataannya, dia juga sangat takut dengan serangan kehendak spiritual Mouji. Ledakan. Tiga panah kehendak spiritual langsung menghancurkan lautan kesadaran Mei Hangshang yang sudah terluka menjadi kekacauan. Mei Hangshang, yang sedang duduk di udara, jatuh ke tanah seperti pecahan kaca, mengeluarkan suara pecah. Tulang-tulang di sekitar tubuhnya tampak terputus dan berubah menjadi tumpukan tulang. Yang mengejutkan Mouji adalah Mei Hangshang tidak tampak sedih atau kecewa. Kepalanya yang seperti tengkorak berada di atas tumpukan tulang saat dia menatap Mouji dan berkata, Saat pertama kali kamu datang, kamu masih seekor semut. Aku berkultivasi untuk mengekstrak roh primordial untuk membuktikan dao ku. Bagaimana kamu bisa mencegahku mengekstrak roh primordial? Pertama kali Mouji datang, benua dewa belum pulih sepenuhnya. Dia, Mei Hangshang, belum sepenuhnya dikendalikan oleh Tianhen. Dia hanya disusupi oleh seutas keinginan spiritual Tianhen. Dia masih dianggap bebas di sini. Namun, karena dia mengolah dao dewa pemakan dui zaoren, dia tidak dapat menyerap roh primordial Mouji. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap Mouji. Inilah sebabnya mengapa Mouji bisa pergi dengan mudahnya. Di mana Mei Qianqian, Mouji bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan Mei Hangshang dan langsung bertanya pada Mei Qianqian. Mei Hangshang tertawa sangat tidak menyenangkan. Karena aku berada di tangan Tianhen, aku ingin bereinkarnasi. Aku ingin bertanya kepada Mei Qianqian tentang hal itu. Aku akan memberitahumu setelah kau bereinkarnasi. Dia, Mei Hangshang, dapat dianggap sebagai kultifator paling berbakat di seluruh benua dewa. Sebelum hukum langit dan bumi dipulihkan, siapapun yang dapat berkultifasi ke tahap dewa persatuan di tempat seperti benua dewa sudah dianggap yang terkuat. Namun, dia, Mei Hangshang, telah berkultifasi hingga ke lingkaran besar tahap dewa kesatuan. Mei Hangshang tidak tertarik untuk menguasai seluruh benua dewa. Jika dia tertarik, dia bahkan bisa melawan Akademi Pembelajaran Nirvana. Minatnya adalah untuk menvalidasi sage daunnya dan melangkah ke jajaran ahli tahap dewa sejati. Namun, dia benar-benar menemukan kesempatan seperti itu. Dia melihat seorang ahli yang tak tertandingi di lokasi ini di Mei Klan Manor. Lebih tepatnya, seorang ahli tak tertandingi yang terluka parah. Dia menggunakan berbagai cara untuk mendekati ahli ini. Selama pertemuan yang tidak disengaja, dia berhasil merebut daun dewa pemakan milik pihak lain. Setelah itu, dia menyergap pihak lain. Kalau saja dia tidak bertemu dengan sage Tianhen yang jauh lebih mengerikan, dia, Mei Hangshang, pasti sudah berhasil sejak lama. Mouji tertawa dingin. Bahkan seorang sage tidak bisa bereinkarnasi di tanganku. Seorang kuasa sage sepertimu berani berbicara tentang reinkarnasi. Tepat saat Mouji menyelesaikan kalimatnya, Mei Hangshang bertanya dengan cemas. Bagaimana kamu melakukannya? Ini karena dia menyadari bahwa untayan keinginan spiritualnya tidak dapat keluar. Pada saat ini, seluruh ruang ini terkunci oleh susunan rune yang padat. Tidak perlu membicarakan tentang bagaimana roh primordialnya telah menghilang. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia hanya akan memiliki seutas roh primordialnya. Sekalipun dia tidak terluka sama sekali, dia tidak akan bisa lolos dari jebakan yang tak terelakkan ini. Ini karena ini bukan sekadar ruang jebakan. Ini adalah kunci bagi lima elemen di sekitarnya. Semua hukum lima elemen telah terkunci. Bagaimana dia bisa melarikan diri jika dia terjebak dalam lima elemen? Meng Ye tertawa dingin di sampingnya. Mouji bahkan mampu mengunci huanti. Bagaimana mungkin seorang kuasa sage tanpa tahta dewa yang menggunakan beberapa metode sampah yang bahkan dimanipulasi oleh orang lain berpikir bahwa ia dapat lolos dari tangan Mouji. Mouji berkata dengan lemah. Kau tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku melakukannya. Yang perlu kau lakukan hanyalah memberitahuku di mana Mei Kian Kian berada. Meskipun dia memiliki leluhur yang menjijikkan, karakter Mei Kian Kian tidaklah buruk. Sebelum Mouji bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan gelombang kesedihan. Pandangannya beralih dan langsung tertuju pada kulit manusia yang seputih salju. Tanpa kata-kata, Mouji merasakan luapan kesedihan sehingga ia harus mencari seseorang untuk melampiaskan kesedihannya. Mouji bisa merasakan kemarahan memenuhi seluruh pikirannya. Itu adalah Mei Kian Kian. Dia yakin itu adalah Mei Kian Kian. Mei Kian Kian adalah sosok yang tragis. Ia lahir dalam kesedihan dan meninggal dalam kesedihan. Sekalipun dia tampak baik-baik saja dalam sekte itu, dia tetap saja menderita penghinaan. Karena dia menyebut namanya beberapa kali, dia bisa merasakan kesedihannya. Biarkan aku bereinkarnasi. Biarku beritahu kau. Mei Hangshang berteriak dengan gila. Ia terikat oleh hukum lima elemen Mouji. Ia tidak dapat bereinkarnasi. Mouji memejamkan matanya. Dia tidak menjawab Mei Hangshang. Meng Yei, yang berdiri paling dekat dengan Mouji, dapat merasakan kemarahan dan niat membunuh Mouji. Dia bertanya, kau membunuh Dui Zhaoren dan mengambil Dao Dewa pemakan miliknya. Ya, namun, orang yang mendukungku adalah Sage Tianhen, seorang ahli dengan tahta dewa. Kau akan berubah menjadi debu oleh Sage Tianhen. Kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Mei Hangshang berbeda dari yang lain. Ia memiliki keinginan kuat untuk hidup. Kalau tidak, dia tidak akan rela dijebak di sini oleh Sage Tianhen untuk menunggu Meng Yei. Dia lebih suka bereinkarnasi. Reinkarnasi sangat penting baginya. Ia mengolah Dao Dewa pemakan. Setelah bereinkarnasi, ia masih bisa mendapatkan kembali kultivasi dan ingatannya. Alasan mengapa dia tidak memilih bereinkarnasi adalah karena dia tahu akan terlalu sulit baginya untuk berkultivasi hingga ke lingkaran besar kongklav dewa. Mo Wu Ji membuka matanya. Dia menatap Mei Hangshang dengan jijik. Sampah seperti mu punya hak untuk bereinkarnasi. Pergi dan mati. Api dewa tingkat 9, hati cendikiawan, tersapu. Dalam sekejap mata, tubuh Mei Hangshang ditelan. Di tengah api hijau itu, tampak siluet kepala manusia yang mengerikan. Teriakan melengking terdengar. Tolong lepaskan aku. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Kau menyukai wanita-wanita klan Mei ku. Aku bisa membesarkan mereka yang tak terhitung jumlahnya untukmu. Selama kau melepaskanku, aku akan menjadi anjingmu. Mo Wu Ji menghela nafas. Awalnya, aku ingin membakarmu untuk beberapa saat. Aku tidak menyangka kau akan menghina seekor anjing. Jantung cendikiawan memancarkan cahaya kemasan. Teriakan melengking Mei Hangshang menghilang ke dalam kehampaan. Meng Ye menggigil tanpa sadar. Dia tidak menyangka Mo Wu Ji memiliki api dewa tingkat 9. Klon seperti dia paling takut pada api. Sama seperti Mei Hangshang yang paling takut pada serangan kehendak spiritual. Jika Mo Wu Ji juga memiliki seni sakral serangan api, Meng Ye akan sepenuhnya ditekan oleh Mo Wu Ji. Mo Wu Ji menatap Meng Ye dan berkata, Tianhen adalah seorang sage. Mei Hangshang adalah anjingnya. Dia pasti tahu bahwa kita sedang bertarung di sini. Di tengah aula ini pasti ada susunan rune yang kamu dan Dui Zhaoren tulis, kan? Menurutmu, butuh berapa lama untuk merampungkan susunan transfer menuju hutan hampa? Meng Ye menjawab dengan tergesa-gesa. Saudaramu, tenang saja. Saya pasti akan menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat mungkin. Meng Ye memanggil Mo Wu Ji dengan sebutan saudaramu, bukan sahabat Dao. Mo Wu Ji tidak memiliki seni sakral api tingkat atas. Meng Ye tidak berani mengambil risiko ini. Mo Wu Ji tidak keberatan. Dia berkata kepada Meng Ye, Aku akan menguburkan kedua temanku ini terlebih dahulu. Dengan itu, Mo Wu Ji menyapu sisa-sisa Mei Kian Kian dan Si Lingru ke tanah. Mei Kian Kian dan Si Lingru masih memiliki sisa-sisa kesedihan. Mereka seharusnya memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Mo Wu Ji tidak mengirim mereka ke dunia fana miliknya. Dunia fana miliknya adalah dunia yang independen. Sebelum terhubung dengan Dao reinkarnasi, tidak ada peluang untuk reinkarnasi. Kecepatan Mo Wu Ji sangat cepat. Setelah mengubur mereka berdua di sebuah lembah yang jauh dari kediaman klan Mei, Meng Ye memanfaatkan waktunya untuk memasang rune arai. Bahkan jika Mo Wu Ji tidak menyerbu Meng Ye, dia tidak akan berani tinggal di sini lebih lama lagi. Saga Tianhen bagaikan gunung besar yang menekan hati Meng Ye. Dia tidak berani bersantai sama sekali. Mo Wu Ji menyaksikan Meng Ye memasang rune arai. Dia terkejut dalam hati dengan arai dao milik Meng Ye. Setelah mengunci Huanti, kemampuan bertarung Mo Wu Ji meningkat pesat. Jika dia bertarung dengan Meng Ye lagi, Mo Wu Ji yakin dia akan mampu menekan Meng Ye. Akan tetapi, Mo Wu Ji masih merasa rendah diri terhadap arai dao milik Meng Ye. Sekalipun dia adalah kaisar arai dao kelas 8, dia masih jauh dari arai dao milik Meng Ye. Mo Wu Ji hanya dapat memahami sebagian dari rune susunan yang diukir Meng Ye. Keduli dengan rasa malunya. Sementara Meng Ye sedang menempa bendera susunan untuk memasang susunan transfer, Mo Wu Ji mengajukan pertanyaan di sampingnya. Selama dia tidak mengerti sesuatu, dia akan bertanya kepada Meng Ye. Setelah itu, dia akan mengambil inisiatif untuk membantu Meng Ye menempa bendera arai dan mengukir beberapa rune arai. Demi mendapatkan sisi baik Mo Wu Ji, Meng Ye tidak menyembunyikan apapun dari Mo Wu Ji. Meng Ye juga berinisiatif membiarkan Mo Wu Ji mengukir beberapa rune arai. 1125 Lei Hong Ji menghela napas lega. Jika dia tahu siapa yang mengambil tungku langit dan bumi, dia pasti akan memuliti orang yang mengambilnya hidup-hidup. Benar, dia memang melihat tungku langit dan bumi. Namun, dia bahkan tidak membawanya, meskipun dia benar-benar ingin membawanya. Si breng sektian hen itu ternyata telah mengejarnya selama puluhan tahun demi tungku langit dan bumi. Selama beberapa dekade terakhir, Lei Hong Ji telah melarikan diri. Kalau bukan karena kultivasi dewa persatuan level 4 dan teknik melarikan diri spasialnya, dia pasti sudah dibunuh oleh bajingan itu. Selama beberapa dekade terakhir, selain meningkatkan teknik pelarian spasialnya ke tingkat berikutnya, kultivasinya sebenarnya hampir tidak meningkat sama sekali. Setelah pemulihan dunia dewa dan munculnya bunga paramita, ia melangkah ke tahap dewa kesatuan. Selain itu, ia memperoleh buah dau tingkat puncak yang memungkinkannya untuk naik dari tahap dewa kesatuan dasar ke tahap dewa kesatuan 4 dalam waktu singkat. Dengan hukum langit dan bumi yang lengkap di dunia dewa dan benda-benda yang dimilikinya, dia akan dapat melangkah ke dewa kesatuan level 7 dengan mudah. Namun, pada saat ini, seorang pria bernama Tianhen ingin membunuhnya, mengatakan bahwa ia sedang menyelidiki tungku langit dan bumi. Tungku langit dan bumi tingginya ratusan ribu zang, tetapi tetap saja mustahil untuk memurnikannya. Belum lagi saat itu, bahkan sekarang, Lei Hongji mungkin tidak dapat mengambilnya. Lei Hongji tahu bahwa tungku langit dan bumi pastilah barang yang bagus. Hanya karena tungku langit dan bumi dapat menghasilkan pil elemen hukum surgawi, itu adalah harta karun kelas atas. Dulu ketika dia membunuh kultifator itu dengan pil primal hukum langit dan bumi, dia tidak berani mempercayai kalau orang itu berkata jujur. Pil elemen hukum langit dan bumi ini sebenarnya ditembakkan dari tungku langit dan bumi. Seberapa menarik itu. Kemudian, dia pergi ke tempat di mana tungku langit dan bumi berada. Memang benar bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Awalnya, Lei Hongji berencana untuk mengambil tungku langit dan bumi setelah ia melangkah ke tahap dewa kesatuan. Sekarang setelah hukum dunia dewa dipulihkan, lanskap telah berubah drastis. Hanya ada satu konsep lokasi tungku langit dan bumi. Dia memang berkultifasi ke tahap dewa kesatuan, tetapi sebelum dia sempat mencari tungku langit dan bumi, seseorang datang mengejarnya. Itu untuk tungku langit dan bumi. Dia memang telah kembali ke alam ilahi sekali lagi. Sayangnya, kali ini, dia dikejar kembali. Jika dia tidak punya cara, dia bahkan tidak akan bisa menggunakan susunan pemindahan dari benua dewa ke domain dewa. Ketanyaannya yang depresi bukanlah Lei Hongji melainkan Tian Heng. Tungku langit dan bumi adalah harta karun keberuntungan tertinggi milik Tian Heng. Tentu saja, dia tahu di mana harus menaruhnya. Melalui penyelidikannya, dia menemukan bahwa ada seorang pria yang memolah metode kultivasi gelap yang telah mengarahkan pandangannya pada tungku langit dan bumi. Namun, bisakah tungku langit dan bumi miliknya diambil oleh sembarang orang? Kemudian, orang itu bahkan membangun kolam tulang putih. Tian Heng pernah keruntuhan kolam tulang putih. Tak perlu bicara soal tungku langit dan bumi, bahkan tak ada tulang putih di sana. Setelah itu, ia mengetahui bahwa banyak semut telah datang ke alam dewa dari dinding kosmos. Ia mulai mencari semut-semut itu. Sayangnya, kultivasinya belum pulih, dan dunia dewa terlalu besar. Tidak mudah baginya untuk menemukan berita tentang seekor semut dari dinding kosmos. Pada akhirnya, semut itu dibunuh oleh seorang pria bernama Lei Hongji. Oleh karena itu, Lei Hongji adalah orang paling penting yang ingin ditangkap Tian Heng. Ini seharusnya menjadi masalah kecil. Dia adalah seorang sage, meskipun kultivasinya telah jatuh ke level kuasa sage biasa. Tidak peduli seberapa besar penurunan level kultivasinya, bukankah mudah baginya untuk menangkap semut dewa kesatuan tingkat menengah. Pada akhirnya, dia tidak berhasil menangkapnya. Tidak hanya itu, dia juga mengejarnya selama puluhan tahun. Dari benua dewa ke domain dewa, dia bahkan menghancurkan beberapa kota kultivasi dewa. Kalau saja tungku langit dan bumi tidak terlalu penting bagi Tian Heng, Tian Heng pasti sudah menyerah membunuh semut itu. Pada saat ini, Tian Heng benar-benar merasakan bahwa bidak catur lainnya yang disiapkannya telah hancur. Mei Hangshang dari benua dewa adalah orang yang sangat penting baginya untuk mendapatkan bambu surgawi es ekstrim dan segel air void. Begitu Mei Hangshang terbunuh, dia akan kehilangan kesempatan untuk menemukan Meng Ye. Meng Ye adalah salah satu dari tiga roksage. Tidak akan mudah untuk menemukannya. Tian Heng menghentikan pengejarannya terhadap Lei Hongji. Mengingat kelicikan dan metode Lei Hongji, dia pasti tidak akan mampu membunuh Lei Hongji dalam waktu singkat. Terlebih lagi, dia tahu bahwa tungku langit dan bumi tidak bersama Lei Hongji. Oleh karena itu, dia harus menangkap Meng Ye terlebih dahulu. Hanya Meng Ye yang memiliki kemampuan untuk membunuh Mei Hangshang. Bahkan jika kali ini ia tidak berhasil menemukan Lei Hongji, ia masih memiliki kesempatan untuk menemukan Lei Hongji di masa mendatang. Jika dia merindukan Meng Ye, dia mungkin tidak akan pernah bisa menemukan void water seal dan extreme ice heavenly bambu lagi. Di bawah bencana alam, Meng Ye pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, Meng Ye pasti membutuhkan dua benda ini. Dia, Tian Hen, lebih membutuhkan kedua benda ini. Hanya dengan memperoleh void water seal dan extreme ice heavenly bambu secara bersamaan dan menemukan furnace of heaven and earth, dia akan mampu melampaui saga lainnya. Dia pasti tidak bisa membiarkan Meng Ye menyanyiakan kedua harta ini. Lei Hongji yang sedang melarikan diri, berhenti. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Tian Hen tidak lagi mengejarnya. Ini merupakan kebahagiaan yang yang paling ia butuhkan sekarang adalah menemukan tempat untuk meningkatkan level kultivasinya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh dunia dewa yang dapat dibandingkan dengan bakat akar spiritualnya. Begitu tingkat kultivasinya meningkat, dia pasti akan memberi Tian Hen pelajaran. Tungku langit dan bumi, aku, Lei Hongji, akan mati. Selama tiga hari berturut-turut, Meng Ye terus memasang susunan transfer. Dengan metode Meng Ye, susunan transfer secara bertahap disempurnakan. Mau Uji belajar banyak hal dari sini. Meskipun Dao Arainya pada dasarnya berbeda dari Dao Arai Meng Ye, itu sudah cukup baginya untuk menyempurnakan Dao Arainya sendiri dan meningkatkan standarnya ke tingkat berikutnya. Pada hari keempat, Mau Uji yang sedang merasakan runeh susunan Meng Ye, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atap Aula. Apa yang terjadi? Meng Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Mau Uji merasakan bahaya yang amat besar. Mau Uji melihat ke atap Aula dan berkata, kalau tidak salah, Tian Hen sudah ada di sini. Dia akan tiba paling lama dalam waktu setengah jam. Ketika Meng Ye mendengar nama Tian Hen, dia jauh lebih cemas daripada Mau Uji. Dia melangkah ke susunan transfer dan berkata kepada Mau Uji, cepatlah. Masih ada beberapa runeh di sudut-sudut yang tidak perlu dipasang. Kita pasti bisa berteleportasi. Mau Uji telah menanamkan urat spiritual dewa tingkat penciptaan di bawah runeh susunan transfer. Itu sudah cukup bagi Mau Uji dan Meng Ye untuk diteleportasi. Aku akan mengaktifkan susunan transfer. Kakak Mau, cepatlah. Melihat Mau Uji masih mengukir beberapa runeh kehampaan di luar, Meng Ye sedikit cemas. Dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Selesai. Setelah Mau Uji mengukir lebih dari seribu runeh arai, dia melangkah ke arai transfer. Sosok itu sudah muncul dalam kehendak spiritual Mau Uji dan Meng Ye. Meng Ye mengeluarkan beberapa bendera arai untuk mengaktifkan arai transfer. Pada saat yang sama ketika Meng Ye mengaktifkan susunan transfer, Mau Uji melemparkan beberapa bendera susunan dan membentuk hampir 100 segel tangan. Cahaya putih dari susunan transfer itu menyapu Meng Ye dan Mau Uji. Meng Ye bertanya. Aku akan memberikan hadiah kecil kepada Tianhen. Dia adalah seorang sage. Aku harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Aku akan menyalakan petasan untuknya. Tepat saat Mau Uji menyelesaikan kalimatnya, sebuah tangan besar meluncur ke arah Meng Ye dan Mau Uji. Ketika tangan besar ini berada kurang dari 3 meter dari Mau Uji dan Meng Ye, cahaya putih dari susunan transfer menyapu Mau Uji dan Meng Ye. Mereka menghilang tanpa jejak. Seorang lelaki setengah bayah berjubah coklat dengan wajah pucat mendarat di susunan rune transfer. Kehendak spiritualnya meliputi seluruh langit saat memindai setiap rune dan dasar arai transfer. Dia perlu mencari tahu cara mengaktifkan arai transfer ini dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian pergi. Tepat saat keinginan spiritual pria paru bayah ini mendarat di rune susunan transfer, aura penghancur pun menyapu. Aura penghancur yang mengerikan itu seakan-akan akan menghancurkan seluruh dunia dewa. Seolah-olah langit akan runtuh dan gelombang yang mengamuk akan menghancurkan bendungan. Tidak baik, tepat saat pria paru bayah itu hendak melarikan diri, terdengar ledakan keras. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba hancur. Setelah itu, aura mengerikan dari ruang angkasa yang runtuh memenuhi sekelilingnya. Segala sesuatu di ruang ini berubah menjadi debu dan berubah menjadi ketiadaan. Pakaian di sekitar pria paru bayah itu robek. Bahkan beberapa tulangnya patah. Kalau pembudidaya lain, mereka sudah lama berubah menjadi ketiadaan seperti benda-benda ini. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan dan keruntuhan ruang itu belum berakhir. Namun, pria paru bayah ini telah melangkah keluar dari jangkauan ledakan. Dia menatap dengan kaget ke arah Mei klan Manor yang perlahan menghilang. Ruang itu bagaikan mulut besar yang melahap istana klan Mei. Pria paru bayah ini tentu saja adalah saget Tianhen yang bergegas mendekat. Dia hanya berjarak tiga meter dari Mouji dan Mengye. Meski jaraknya hanya tiga meter, Tianhen tidak mempermasalahkannya. Ia tahu bahwa ia masih punya kesempatan. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa mengaktifkan susunan transfer dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, dia akan terus mengejar Mengye dan semut di sampingnya. Dia tidak percaya bahwa setiap semut akan mampu berlari seperti Lei Hongji. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mouji benar-benar akan mengubah tempat ini menjadi ketiadaan sebelum dia pergi. Ini adalah orang licik lainnya. Jika orang lain, bagaimana mungkin mereka tega mendirikan arah rune dan meninggalkan seni sakral hebat setelah tahu bahwa dia mengejar mereka. Rumah klan Mei sudah tidak ada lagi. Sepetak tanah runtuh dan hukum ruang tampaknya mulai terbentuk kembali. Keterkejutan di wajah Tianhen berubah menjadi kegembiraan. Dia bahkan tidak marah karena ditipu oleh Mouji. Pakaiannya robek dan dia bahkan menderita beberapa luka. Dia berdiri telanjang di udara. Dia gembira karena dia melihat seni penghancuran yang hebat. Benar, dia yakin bahwa dia melihat seni penghancuran yang hebat. Dia, Tianhen, adalah seorang sage namun dia tidak memiliki seni sakral hebat seperti seni penghancuran besar. Berapa banyak seni sakral agung yang ada di antara delapan orang bijak? Kalau saja dia memiliki seni sakral yang hebat, dia tidak akan berakhir dalam kondisi menyedihkan seperti saat itu. Seni sakral itu diciptakan oleh seekor semut menggunakan segel tangan dan rune aray sebelum dia pergi. Jika seni penghancuran besar digunakan untuk melawannya, itu pasti akan puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari ini. Seni penghancuran hebat ini, dia, Tianhen, bertekad untuk mendapatkannya. Tidak peduli siapa orang ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Sayang sekali dia membiarkan Meng Ye dan Bambu Surgawi S-Extreme pergi. Dia bisa melupakan kedua benda ini untuk saat ini. 1126. Mo Wu Ji tidak tahu seberapa besar seni penghancuran besar akan memengaruhi Tianhen. Transfer ini jelas merupakan transfer jarak jauh. Bahkan dengan kekuatan Mo Wu Ji, dia masih merasa sedikit pusing. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kaki Mo Wu Ji gemetar dan dia mendarat di tanah. Meng Ye dan Mo Wu Ji mendarat pada saat yang sama. Hal pertama yang dia lakukan bukanlah berbicara, tetapi menghancurkan susunan transfer. Mo Wu Ji bergegas menghentikan Meng Ye. Teman Dao Meng, kita masih harus kembali. Mengapa kamu menghancurkan susunan transfer? Meng Ye menjawab secepat yang ia bisa. Saudara Mo, kami sedang terburu-buru saat pergi sehingga kami tidak merusak susunan transfer milik Mei Clan Manor. Mengingat kemampuan Tianhen, dia hanya memerlukan 10 napas waktu untuk mengaktifkan susunan transfer. Jika aku menghancurkan susunan transfer sekarang, Tianhen tidak akan bisa berteleportasi ke lokasi tertentu. Paling tidak, dia akan berada agak jauh dari kita. Ini akan memberi kita kesempatan untuk melarikan diri. Mo Wu Ji terkekeh. Kau tidak perlu khawatir. Aku sudah menghancurkan susunan transfer itu. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku memasang rune arai sebelum aku pergi? Meng Ye tertegun. Dia tentu tahu bahwa Mo Wu Ji sedang memasang rune arai sebelum dia pergi. Akan tetapi, dia tidak begitu mengenal rune susunan kehampaan sehingga dia tidak mengetahui tujuan rune susunan milik Mo Wu Ji. Dia menduga bahwa Mo Wu Ji begitu berbakti kepada arai dao karena dia mengukir rune arai transfernya. Alasan mengapa dia menebak demikian adalah karena Meng Ye tahu bahwa susunan transfer yang dia pasang di Manor Klan Mei tidak akan dihancurkan oleh rune susunan sederhana kecuali rune susunan tersebut melampaui susunan dewa kelas 8. Berdasarkan tebakannya tentang arai dao milik Mo Wu Ji, Mo Wu Ji tidak akan mampu memasang arai dewa kelas 6 dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana kamu melakukannya? Meng Ye menghela napas lega dan bertanya dengan kaget. Tentu saja, Mo Wu Ji tidak akan memberitahu Meng Ye bahwa rune arai miliknya hanya digunakan untuk menunda seni penghancuran besar. Tujuan utamanya adalah untuk mengaktifkan seni penghancuran besar. Kalau dia hanya mengandalkan ledakan rune arai, dia tidak akan bisa menghancurkan arai transfer. Bahkan jika dia berhasil menghancurkannya, Tianhen akan mampu melindungi susunan transfer tepat waktu. Di mana kamu dan Dao Friends Dui Zaoren menyembunyikan harta karun kalian. Mo Wu Ji mengganti topik pembicaraan. Meng Ye tahu bahwa Mo Wu Ji tidak akan memberitahunya jadi dia tidak keberatan. Dia mengamati area itu dengan keinginan spiritualnya dan ingin menjelaskan. Namun, dia menghentikan jarinya. Sage Tianhen benar-benar menakutkan. Sebelumnya, dia ingin menghancurkan susunan transfer saat dia tiba. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa sekelilingnya. Sekarang kekuatan spiritualnya telah merembes keluar, dia tertegun ketika melihat keadaan Ada apa? Mo Wu Ji menyadari ada yang salah dengan ekspresi Meng Ye. Ini karena arai teleportasi ini juga dipasang jauh di bawah tanah dan disembunyikan serta dilindungi oleh arai pertahanan yang canggih. Setelah menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai situasi di luar, Meng Ye bahkan tidak peduli dengan pertanyaan Mo Wu Ji saat ia bergegas keluar dari susunan transfer dan langsung menggunakan teknik penggalian tanah. Mo Wu Ji mengikuti Meng Ye dan setelah satu jam, mereka berdua mendarat di tanah. Sebelumnya, Mo Wu Ji mendengar dari Meng Ye bahwa harta ajaib miliknya dan Dwi Zhaoren disembunyikan di hutan hampa. Di mana hutan void yang ada di depan mereka sekarang. Tempat ini benar-benar gurun. Belum lagi hutan, bahkan tidak ada sehelai daun pun. Lingkungan gurun itu kelabu dan berkabut. Tidak ada cahaya bintang maupun matahari. Jelas, ini adalah kekosongan yang sesungguhnya. Setelah beberapa saat, Meng Ye menarik kembali keinginan spiritualnya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Saudara Mo, sesuatu pasti telah terjadi di sini. Dulu, tempat ini adalah hutan lebat. Seluruh hutan terbuat dari kayu void. Susunan transfer kami dipasang di kedalaman hutan ini. Kini, hutan telah benar-benar menghilang. Yang menggantikannya adalah gurun pasir. Hati Mo Uji mencelos. Tak lama kemudian, dia menjadi tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Teman Dao Meng, karena kita bisa berpindah, itu artinya lokasi susunan pemindahan tidak berubah. Baiklah, kita ikuti petunjuk ini dan temukan tempat di mana kamu dan sahabat Dao Dwi menyembunyikan harta karun kalian. Saudara Mo, ikuti aku. Kita harus berhati-hati. Meng Ye mengangguk. Ini adalah satu-satunya cara. Meskipun bentang alam telah berubah drastis, Meng Ye masih mampu bergerak sangat cepat di gurun ini. Sepertinya ini bukan gurun, melainkan hutan. Meng Ye terus bergerak berputar-putar. Mo Uji tidak mempermasalahkannya. Dengan seorang ahli seperti Meng Ye, bahkan jika dia menutup matanya dan menghalangi kehendak spiritualnya, lautan kesadarannya masih akan dapat melihat rute yang diambilnya. Setelah seharian, Meng Ye berhenti. Itu di sini. Mo Uji bertanya pada Meng Ye. Ini karena gurun dihadapan mereka sama persis dengan tempat mereka keluar dari susunan transfer. Meng Ye mengangguk. Dia berkata dengan suara rendah, Benar, ini dia. Saat itu, ada hutan void yang lebarnya setidaknya 300 meter. Tempat kita berdiri adalah pinggiran hutan void. Di sisi kiri void wood. Meng Ye tiba-tiba berhenti bicara. Ia menatap pasir di bawah kakinya dengan kaget. Dalam sepersekian detik, ia melangkah maju dan berdiri di udara di atas gurun. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang kuasosage. Dia adalah salah satu dari tiga roksage. Dia telah melihat terlalu banyak kejadian. Jejak samar spiritualitas Dao meresap ke dalam tubuhnya dari pasir. Saat ini, dia sudah bisa merasakannya. Saudara Mo, kamu tidak bisa berdiri di atas pasir ini. Meng Ye berteriak cemas. Ketika Mo Uji pertama kali melangkah ke gurun ini, fokusnya adalah menemukan bambu surgawi es ekstrim. Padahal, setengah hari yang lalu Mo Uji sudah merasakan ada yang tidak beres dengan pasirnya. Jejak samar spiritualitas Dao meresap ke dalam tubuhnya. Sepertinya spiritualitas itu ingin menggerogotinya. Awalnya, Mo Uji curiga bahwa Meng Ye sedang merencanakan sesuatu terhadapnya. Bagaimanapun, Meng Ye adalah orang yang membawanya ke sini. Adapun apakah mereka berada di gurun atau hutan kayu hampa, Mo Uji tidak tahu. Pada saat ini, Meng Ye merasakan invasi spiritualitas Dao gurun. Mo Uji tahu bahwa Meng Ye tidak berencana melawannya. Dari kelihatannya, Meng Ye tidak tahu bahwa tempat ini telah berubah menjadi gurun. Mo Uji mengangguk, Aku tahu. Ada spiritualitas Dao yang merusak di sini. Ia ingin mengubah orang menjadi pasir. Pada akhirnya, mereka akan berubah menjadi tumpukan pasir di gurun ini. Dari apa yang terlihat, hutan hampa yang Anda sebutkan pasti telah bertemu dengan sesuatu. Setelah itu, semua pohon dan benda lainnya berubah menjadi pasir. Sekarang, Mo Uji hanya bisa berharap Meng Ye dan Dui Zhaoren menyembunyikan harta mereka jauh di bawah tanah. Akan lebih baik jika harta mereka lebih dalam dari susunan transfer tempat mereka berasal. Karena susunan transfer mereka tidak memiliki masalah apapun, itu berarti mereka tidak akan terpengaruh oleh spiritualitas Dao jika mereka pergi lebih jauh ke bawah tanah. Saudara Mo, saya tahu alasan di balik pasir yang korosif itu. Cepatlah melangkah ke udara. Anda tidak bisa berdiri di padang pasir. Meng Ye berteriak dengan cemas. Setidaknya, Mo Uji adalah sekutunya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Mo Uji. Jika sesuatu terjadi pada Mo Uji, dia tidak hanya akan menjadi lemah, dia bahkan tidak akan memiliki tanah liat-beda yang dibutuhkannya. Mo Uji, tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan dunia Mo Uji. Aku masih mampu menahan spiritualitas Dao yang korosif. Sahabat Dao Meng, beritahu aku lokasi harta karunmu terlebih dahulu. Mo Uji menganggup ke arah Meng Ye. Jika spiritualitas Dao yang korosif di sini dapat memengaruhinya, dia tidak akan berdiri di gurun ini. Setelah spiritualitas Dao korosif memasuki tubuhnya, Mo Uji bahkan tidak menggunakan Dao mortalnya. Dia hanya memutar balik saluran racunnya dan spiritualitas Dao Kau tidak takut dengan pasir korosif milik Dao Monarch Grand Desert. Meng Ye menatap Mo Uji dengan kaget. Di antara keempat raja Dao, Dao Monarch Grand Desert mungkin bukan yang terkuat. Akan tetapi, pasirnya yang korosif adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para sage. Dia bisa berubah menjadi jutaan gurun. Kemanapun dia pergi, spiritualitas Daonya akan berubah menjadi gurun. Bahkan jika seorang sage berhadapan dengannya, Dao Monarch Grand Desert tidak akan mati meskipun sebutir pasir pun lolos. Terlebih lagi, spiritualitas Dao yang korosif dari pasir korosif Grand Desert tidak semudah melarikan diri. Saat mereka bertarung, gurun akan berubah menjadi dunia. Raja Dao Gurun Besar Mo Uji teringat bahwa di antara keempat seni sakral tombaknya, ada seni sakral gurun besar. Dilihat dari penampilannya, dia memang ditakdirkan bertemu dengan Dao Monarch Grand Desert ini. Aku tidak punya permutsuhan dengan dia. Mengapa aku harus takut padanya? Dao You Meng, bisakah kau menemaniku atau memberitahuku lokasinya? Mo Uji mengepalkan tangannya dan bertanya dengan sopan. Bambu es surgawi ekstrim adalah yang terpenting baginya. Sedangkan Dao Monarch Darkest, dia pernah melihatnya sebelumnya. Pelat waktu Dao Monarch Darkest masih berada di dunia fananya. Meng Ye menghela nafas dan turun dari langit. Saudara Mo, aku akan menemanimu untuk melihat-lihat. Kau tidak takut dengan pasir yang korosif. Mo Uji menatap Meng Ye dengan kaget. Ia tahu bahwa Meng Ye bukanlah orang yang setia. Meng Ye terkekeh. Saudara Mo bersedia mengeluarkan nafas Hong Meng untuk mengobati luka Ji Hang. Karena Saudara Mo dan aku adalah sekutu, Saudara Mo pasti tidak akan melihatku berubah menjadi pasir. Jika Mo Uji berani berdiri di sini, maka dia, Meng Ye, tidak akan berani. Dari segi aura, dia akan kalah dari Mo Uji. Di masa depan, dia tidak akan memanggil Mo Uji dengan sebutan, kakak Mo. Dia bahkan mungkin memanggil Mo Uji dengan sebutan, Tuan Mo, seperti Ji Hang. Terlebih lagi, Dao Monarch Grand Desert pasti terluka parah. Dia yakin bahwa dia bahkan bisa mengatasi pasir korosif itu. Yang lebih penting, dia masih punya sebotol void water seal di bawahnya. Itulah yang paling dia butuhkan. Adapun klaimnya bahwa Mo Uji tidak akan melihatnya berubah menjadi pasir, bahkan dia sendiri tidak mempercayainya. 1127 Setelah Meng Ye mendarat di atas pasir, dia menunjuk ke depannya dan berkata, Hutan hampa ini bukanlah yang terbesar di hutan ini. Di sini. Setelah mengatakan itu, Meng Ye menunjuk ke sebidang tanah kosong yang luas. Ada hutan kosong yang lebih besar di sini. Saat itu, Dui Zhaoren dan aku pergi ke sini. Ikuti aku. Setelah itu, Mo Uji melangkah ke tanah yang ditunjuk Meng Ye. Meng Ye bergegas mengikuti di belakang Mo Uji saat dia menggunakan teknik terowongan tanah. Semakin dalam mereka menyelam, semakin kuat riak dao di sekitar mereka. Setelah itu, lautan kesadaran mereka akan kehendak spiritual akan dibatasi. Hal ini sesuai dengan harapan Mo Uji. Dia memperlambat kecepatannya saat dia menggunakan keinginan spiritual saluran penyimpanan rohnya untuk mengukir Rune Arai. Meng Ye yang mengikuti di belakang Mo Uji terkejut. Kehendak spiritualnya dibatasi hingga radius 3 meter. Bahkan dengan kultifasi kuasa sage-nya, dia hanya bisa lolos melalui tanah. Di sisi lain, Mo Uji yang berada tidak jauh darinya, tampak tidak merasakan tekanan apapun, meski langkahnya sedikit melambat. Meng Ye bahkan curiga bahwa Mo Uji sedang menunggunya. Keduanya menempuh perjalanan selama lebih dari 6 jam sebelum Mo Uji menginjakan kaki di udara kosong. Baru setelah itu mereka mendarat di luar aula batu yang luas. Mo Uji mengamati tempat itu dengan kehendak spiritualnya dan mengetahui bahwa aula batu ini didirikan oleh Dwi Zaoren dan Meng Ye. Persis sama dengan yang ada di Manor Clan Mei. Tidak lama kemudian, Meng Ye mendarat di sebelah Mo Uji. Wajahnya sedikit pucat dan dia tidak setenang Mo Uji. Meng Ye menunjuk ke aula batu yang tidak dapat ditembus oleh keinginan spiritualnya. Dulu, Dwi Zaoren dan barang-barangku ada di aula batu ini. Sepertinya sekarang ada seseorang di sana. Meng Ye tidak perlu mengingatkan Mo Uji karena Mo Uji bisa menebak siapa orang itu. Dari pemandangan hutan yang berubah menjadi gurun, terlihat jelas bahwa Dao Monarch Grand Desert telah datang untuk menempati tempat ini. Bagaimana Dao Friend Dwi Zaoren mengawetkan Extreme Ice Heavenly Bambu? Mo Uji bertanya dengan santai. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk mengawetkan Extreme Ice Heavenly Bambu. Meng Ye melihat ke aula batu dan berkata, Dwi Zaoren memiliki urat spiritual Dewa Tingkat Penciptaan. Dan sebongkah tanah nafas seukuran kuku jari. Dia meletakkan tanah nafas pada urat spiritual letakkan Bambu Surgawi S-Extreme di sampingnya. Apa? Mo Uji menatap Meng Ye dengan kaget, Maksudmu ada tanah nafas di sini? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Breating Soil adalah material nomor satu di seluruh alam semesta. Material ini bukanlah bawaan atau diperoleh, melainkan sesuatu yang dibawa ketika dunia purba pertama kali terbentuk. Kalau bukan karena menyelamatkan nyawa, nilai tanah nafas pasti lebih tinggi dari Bambu Surgawi S-Extreme. Meng Ye tidak menyebutkan apapun tentang tanah nafas. Dia pasti ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Orang harus tahu bahwa Mo Uji sangat membutuhkan tanah nafas. Dulu, dia pernah memperoleh sepotong kecil kayu gelap, tetapi bagaimanapun dia memainkannya, potongan kecil kayu gelap itu tidak akan bisa bertahan. Jika dia bisa mendapatkan tanah nafas, Mo Uji yakin dia bisa menghidupkan kembali hutan gelap. Iya, tapi agak kecil, kata Meng Ye dengan malu. Dia tidak memberitahu Mo Uji tentang tanah nafas milik Dwi Zaoren karena dia sangat menginginkan sedikit tanah nafas itu. Dia bahkan telah memikirkan pertarungan dengan Mo Uji sebelum datang ke sini. Hanya saja penampilan Mo Uji terlalu kuat, dan ada kejadian tak terduga di sini, jadi dia tidak menunjukkan niat apapun untuk mendapatkan tanah nafas. Tidak perlu penjelasan. Setelah bersama Mo Uji begitu lama, dia tahu bahwa Mo Uji bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Jelas, Mo Uji tahu apa yang sedang dipikirkannya. Aku tahu. Saat Mo Uji berbicara, dia mengeluarkan tombak berbobot setengah bulan dan menghantam pintu aula batu itu. Meskipun pintu aula batu dilindungi oleh susunan pertahanan, dao susunan Mo Uji hampir berada pada level kaisar susunan dewa kelas 9. Serangan tombak ini mendarat tepat di celah susunan pertahanan. Satu serangan saja sudah cukup untuk membuat retakan pada pintu aula batu itu. Sebelum retakan ini bisa diperbaiki, Halbert berbobot setengah bulan berubah menjadi cahaya perak dan menyerang ke bawah. Kaca. Pintu aula batu hancur. Mo Uji dan Meng Ye berdiri di aula batu. Dibandingkan dengan pintu istana klan Mei yang dirusak oleh Sagitian Hen, pintu aula batu ini tampak jauh lebih lemah. Saat Mo Uji melangkah ke aula, hal pertama yang dilihatnya adalah bambu es yang tingginya hampir tiga kaki. Bambu es itu berkilau dan tembus pandang. Kelihatannya seperti berasal dari negeri Dongeng. Sembilan daun bambu berbentuk kepingan salju bahkan lebih indah. Dibandingkan dengan bambu surgawi es ekstrim yang dia tukarkan dengan Raja Dao Kegelapan Kusinren, bambu surgawi es ekstrim ini jelas jauh lebih berharga. Mo Uji tidak melihat urat spiritual dewa tingkat penciptaan di bawah bambu surgawi es ekstrim. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada dua orang di samping bambu surgawi es ekstrim. Benar saja, ada dua orang dan bukan hanya satu Dao Monarch Grand Desert. Orang di sebelah kiri bertubuh pendek dan tampak seperti bola batu yang tidak beraturan. Ia sedang bermain dengan seuntai manik-manik Buddha di tangannya. Ada delapan belas manik-manik Buddha dan setiap manik-manik mengandung spiritualitas Dao yang tak terbatas. Orang di sebelah kanan bertubuh tinggi dan ramping. Jenggotnya yang panjang mencapai dada dan dia tampak agak mengesankan. Gurun besar, Ming Yue, Meng Ye berteriak kaget. Mo Uji tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari kedua orang ini. Dia sedang menghitung peluangnya untuk merebut bambu surgawi es ekstrim jika dia tiba-tiba menyerang. Siapa mereka? Mo Uji bertanya sambil menghitung kecepatan teknik penyusutan bumi miliknya. Saudara Mo, Dao Monarch Grand Desert adalah salah satu dari empat Dao Monarch. Ming Yue yang sedikit lebih tinggi adalah Kaisar Dewa Ming Yue dari dua belas Kaisar Dewa. Meng Ye menatap mereka berdua dengan waspada saat ia memperkenalkan mereka kepada Mo Uji. Hahaha, kultifator jangkung itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa setengah hari, dia menunjuk Ming Ye dan berkata, Ming Ye ah Ming Ye, kamu adalah salah satu dari tiga orang bijak jahat dengan tahta dewa. Mengapa kamu begitu tidak berguna sekarang? Kamu bahkan memanggil Semut Dewa Persatuan sebagai saudaramu. Hahaha, Kaisar ini akan mati karena tertawa. Jantung Mo Uji berdebar kencang. Bukan karena Kaisar Dewa Ming Yue menertawakan Ming Ye. Melainkan karena ketika Kaisar Dewa Ming Yue tertawa terbahak-bahak, Mo Uji benar-benar dapat merasakan rune kehampaan di sekitar bambu surgawi es ekstrim. Bambu surgawi es ekstrim tampaknya tidak menghalangi siapapun. Selama seseorang menyerbu, seseorang akan dapat merebutnya. Kenyataannya, jika seseorang tidak merasakan adanya barisan pertahanan di sekitar bambu es surgawi ekstrim, menyerang secara gegabuh sama saja dengan mengusir bambu es surgawi ekstrim. Punggung Mo Uji basah oleh keringat dingin. Bukan karena dia takut pada kedua orang ini. Jika dia menyerang dengan gegabuh, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan bambu surgawi es ekstrim. Mo Uji tidak memiliki keyakinan untuk merebut bambu surgawi es ekstrim dari seorang Raja Dao dan seorang Kaisar Dewa. Tidak takut pada pihak lain adalah satu hal, tetapi merebut sesuatu dari pihak lain adalah hal yang lain. Gurun Besar, Ming Yue, ini adalah tempat di mana Duizhaoren dan aku menyembunyikan harta karun kami. Aku ingin tahu apa yang kalian berdua coba lakukan. Meng Yue tidak peduli dengan ejekan Kaisar Dewa Ming Yue yang menyebut Mo Uji sebagai saudaranya. Nada suaranya sedikit tidak senang. Wilayahmu. Ming Yue tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Ini jelas tanah yang tidak bertuan. Mengapa ini milikmu, Meng Yue? Apakah Anda di atas para bijak? Hanya karena kamu bilang itu milikmu, berarti itu milikmu. Haha. Mo Uji tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan menunjuk Ming Yue. Kau menduduki wilayah orang lain dan merebut sesuatu darinya. Jangan bilang kau tidak mengizinkannya mengatakan apapun. Bagaimana mungkin ada logika seperti itu di dunia ini? Tepat saat dia berbicara tentang logika, tubuh Mo Uji membeku. Dao Monarch Grand Desert telah memperhatikan Mo Uji. Meskipun Mo Uji tahu bahwa Grand Desert miliknya tersebar di mana-mana, dia masih berani turun. Bahkan Meng Yue memanggil Mo Uji sebagai saudaranya. Jelas, saudara Mo ini tidak sederhana. Adapun mengenai perebutan bambu surgawi es ekstrim oleh Mo Uji, dia bahkan tidak mempedulikannya. Bambu surgawi es ekstrim miliknya dilindungi oleh rune kehampaan. Tidak perlu membicarakan Mo Uji. Bahkan jika Meng Yue menyerang di puncaknya, dia masih akan diblokir oleh susunan pertahanannya. Meskipun Mo Uji hanya melirik sekilas ke arah bambu surgawi es ekstrim, dia tidak meneruskan penggunaan kemauan spiritualnya. Dao Monarch Grand Desert masih menatap Mo Uji. Bambu surgawi es ekstrim sangat penting baginya. Kalau saja dia tidak memiliki beberapa riak dao yang belum lengkap, dia pasti sudah menggunakan bambu surgawi es ekstrim sejak lama. Sekarang Mo Uji tiba-tiba melangkah maju untuk menegur Ming Yue, dia sedikit rileks. Namun, pada saat ini, sosok Mo Uji terhenti. Dalam waktu singkat ini, Grand Desert dan Ming Yue menyadari bahwa Mo Uji yang terdiam hanyalah bayangan. Mo Uji yang asli telah bergerak. Pada saat yang sama, riak spasial dapat dirasakan. Mencari kematian. Gurun besar menerjang ke arah Mo Uji. Meskipun Mo Uji telah menipunya, dia tidak menyangka Mo Uji dapat merebut bambu surgawi es ekstrim. Dia tidak akan menunggu Mo Uji menghancurkan barisan pertahanan. Dia akan menghentikan Mo Uji. Hampir pada saat yang sama ketika Mo Uji mengeksekusi seni suci penyusut bumi miliknya, Rune kekosongan yang melindungi bambu surgawi es ekstrim meledak. Aura bambu surgawi es ekstrim terungkap. Mo Uji menyerang bambu es surgawi ekstrim tanpa halangan apapun. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim bambu es surgawi ekstrim ke dunia fana miliknya. Setelah itu, Halbert berbobot setengah bulan miliknya berubah menjadi sungai perak. Ledakan Sungai perak Mo Uji bertabrakan dengan salah satu manik-manik Buddha di gurun besar. Seluruh aola dipenuhi dengan cahaya perak dan pasir halus. Energi unsur dewa yang kuat bangkit kembali dan Mo Uji terlempar kembali ke sisi Meng Ye. Pada saat ini, hatinya merasa tenang. Dengan bambu surgawi es ekstrim di tangannya, dia tidak lagi takut pada si pendek ini atau Ming Yue itu. 1128 18 manik Buddha di tangan Dao Monarch Grand Desert bersinar terang. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya tumbuh lebih tinggi. Cahaya Buddha yang tak berujung dan aura sajak tau melonjak di sekelilingnya. Dia tidak melancarkan serangan diam-diam terhadap Mo Uji, atau mungkin dia tahu bahwa meskipun dia melakukannya, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Mo Uji. Tunggu sebentar, kata kaisar dewa Ming Yue kepada Dao Monarch Grand Desert, menghentikannya. Dao Monarch Grand Desert menganggupkan kepalanya. Memang, dia telah menghentikan tindakannya. Namun, cahaya Buddha dari 18 manik Buddha miliknya semakin kuat dan kuat. Cahaya Buddha ini segera memenuhi seluruh aula. Tidak hanya mengunci seluruh aula, tetapi juga mengunci Mo Uji dan Meng Ye. Meng Ye, kakakmu ini terlihat cukup hebat. Dia bahkan ahli dalam rune formasi kehampaan. Dia bahkan memasang rune kekosongan tepat di bawah hidung kita dan menggunakan rune itu untuk menghancurkan rune kekosongan untuk merebut bambu surgawi es ekstrim dari padang pasir. Mengesankan, Ming Yue mengacungkan jempol. Setelah itu, dia berkata pada Mo Uji, teman Dao Mo, dari mana kamu mempelajari rune susunan hampa? Sebelum Mo Uji bisa mengatakan apapun, dia merasakan riak dao pasir nirwana yang tak terbatas meresap ke dalam tubuhnya. Energi hitam yang mengerikan itu menimbulkan malapetaka di meridiannya. Bisa dibayangkan jika dia tidak memiliki saluran detoksifikasi, energi hitam ini akan mampu mengubahnya menjadi debu dalam waktu singkat. Sayangnya, Mo Uji memiliki meridian detoksifikasi. Dalam sekejap, energi pasir nirwana ini disapu oleh Mo Uji dan dikirim ke meridian detoksifikasinya. Mo Uji tidak menaruh riak dao pasir nirwana ini di matanya, tetapi Meng Ye tidak sesantai itu. Hampir pada saat yang sama ketika Mo Uji menggunakan saluran detoksifikasinya untuk menghilangkan pasir nirwana, Meng Ye menjerit memilukan, Saudara Mo, selamatkan aku. Pada saat ini, sepatu dan celana Meng Ye telah berubah menjadi pasir dan jatuh ke tanah. Bahkan pergelangan kaki Meng Ye pun hancur dengan cepat. Meng Ye terkejut. Dia tahu bahwa dia telah melebih-lebihkan kemampuan dao Monarch Grand Desert dalam menghadapi riak-riak dao dari pasir nirwana. Di matanya, bahkan jika dao Monarch Grand Desert pulih, dia tidak akan jauh lebih kuat darinya. Sekarang, tampaknya hal itu sama sekali tidak terjadi. Dao Monarch Grand Desert pasti telah menemukan kesempatan yang lebih baik daripada Mo Uji. Itulah sebabnya dia pulih lebih cepat daripada Mo Uji. Ini terjadi sebelum gurun besar menggunakan bambu surgawi es ekstrim. Jika gurun besar menggunakan bambu surgawi es ekstrim, Meng Ye bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Mo Uji melirik Meng Ye sebelum menarik kembali tatapannya. Ia menatap dao Monarch Grand Desert dan berkata, Grand Desert, aku penasaran. Meng Ye dan Dui Zhaoren bukanlah orang bodoh. Tempat mereka menyembunyikan harta karun mereka juga sangat tersembunyi. Bagaimana kalian berdua menemukannya? Hahaha, Kaisar Dewa Ming Yue terkekeh sambil menunjuk Mo Uji. Orang yang bermarga Mo, Meskipun aku tidak tahu asal usulmu, aku sarankan kamu menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Dari mana kamu mempelajari jejak Dewa Hampamu? Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, karena kamu tidak akan mampu. Jika aku membiarkan seekor semut lolos dari tempat seperti ini, aku, Grand Desert, tidak perlu menjadi salah satu dari empat dao Monarch. Dao Monarch Grand Desert tiba-tiba terdiam. Setelah itu, dia berseru kaget. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak takut sama sekali. Jadi ternyata kamu bisa bertahan melawan seni sakral pasir nirwana milikku. Oh, itu benar. Ming Yue berseru kaget. Setelah itu, dia menunjuk Meng Ye dengan acuh tak acuh dan berkata, Meng Ye, ini kakakmu Mo. Kamu telah berubah menjadi pasir tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Siapa yang bilang aku ingin melarikan diri? Mo Uji menjawab dengan acuh tak acuh. Aku masih punya barang-barang yang belum kuambil. Kenapa aku harus melarikan diri? Terima kasih banyak, saudaramu. Setelah Meng Ye meminta bantuan Mo Uji, dia secara tidak terduga merasakan riak dao dari pasir nirwana tersapu. Mengenai bagaimana Mo Uji berhasil menyapu pasir nirwana, Meng Ye tidak tahu. Pada saat ini, Meng Ye bahkan lebih takut pada sifat misterius Mo Uji. Awalnya, dia ingin menggunakan teknik terlarang untuk melarikan diri. Dia tidak menyangka Mo Uji akan mampu menghilangkan riak dao pasir nirwananya dengan begitu mudah, sehingga memungkinkan dia lolos tanpa cedera. Metode semacam itu. Kau baik-baik saja. Ming Yue bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Grand Desert menatap Meng Ye dengan kaget. Jika kebetulan saja Mo Uji mampu menangani pasir nirwananya, maka Mo Uji mampu menghilangkan riak dao pasir nirwana Meng Ye tanpa disadarinya. Ini bukan hal yang mudah. Tiba-tiba, dia mulai khawatir apakah dia akan mampu merebut kembali bambu surgawi es ekstrim dari Mo Uji. Grand Desert mulai menyesal. Dia seharusnya tidak menunggu sampai sekarang. Dia seharusnya menggunakan ekstrim ice heavenly bambu lebih awal untuk memulihkan lautan kesadaran dan saluran rohnya. Meskipun menggunakan ekstrim ice heavenly bambu sebelumnya tidak akan sempurna, itu masih lebih baik daripada tidak mendapatkan apapun sama sekali. Haha, kali ini, giliran Meng Ye yang tertawa. Ia menunjuk ke arah Grand Desert dan Ming Yue. Saudara Mo bahkan berhasil menangkap Sage Huanti. Kalian berdua hanyalah seorang Dao Monarch dan seorang God Emperor. Selain itu, kalian berdua adalah kuasa Sage yang belum pulih dari catak lism. Bagaimana kalian bisa dibandingkan dengan Sage Huanti? Apakah tamu? Ming Yue melompat berdiri sambil menatap Mo Uji dengan kaget. Kau benar-benar menangkap Huanti. Grand Desert juga terkejut. Setelah itu, dia terkekeh. Kakak Ming Yue, mengapa kamu percaya? Sebelum dia selesai berbicara, Grand Desert berhenti. Setelah itu, dia menatap tangan Mo Uji dengan kaget. Di tangan Mo Uji ada seorang pria kurus. Pria ini bahkan memiliki sekop biksu berkarat yang tertusuk di tubuhnya. Baik Grand Desert maupun Ming Yue mengenali sekop biksu ini. Sekop itu adalah sekop tujuh Buddha. Meskipun Mo Uji telah menyegel aura Dao di sekitar pria kurus ini, Grand Desert dan Ming Yue masih bisa merasakan aura bijak yang kuat darinya. Ming Yue bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar-benar Sage Huanti, itu benar-benar. Matanya dipenuhi rasa takut. Reputasi seorang Sage bukan hanya untuk pertunjukan. Mo Uji telah memenjarakan seorang Sage. Ini merupakan pukulan yang tak tertandingi bagi kondisi mentalnya. Mungkin orang biasa tidak akan mengalami pukulan seperti itu. Sebagai orang yang memiliki tahta dewa, Ming Yue tahu betapa sulitnya menjadi seorang bijak. Bahkan dia, Ming Yue, tidak akan pernah bisa melangkah ke Sage Dao jika tidak ada kecelakaan. Itu karena terlalu tinggi, terlalu sulit, dan terlalu tak tersentuh. Sekarang, Sage yang tak tersentuh di dalam hatinya sebenarnya ada di tangan Mo Uji. Dampak macam apa ini? Ming Yue bukan satu-satunya. Grand Desert juga tercengang. Di antara delapan orang bijak, tujuh di antaranya sering menyelenggarakan perjamuan untuk mengundang para pahlawan dari seluruh penjuru. Dia telah bertemu dengan Sage Huanti berkali-kali. Oleh karena itu, dia dapat mengenali bahwa orang yang dipenjara oleh Mo Uji adalah Sage Huanti. Mo Uji tidak berbohong kepadanya. Sage Huanti, apakah itu benar-benar kamu? Setelah beberapa saat, Grand Desert bertanya dengan tidak percaya. Huanti terbatuk dua kali. Senyum getir muncul di bibirnya yang kurus kering. Gurun besar, Ming Yue, aku tidak menyangka kalian berdua akan jatuh ke tangan Dao Fren Mo. Huanti sangat jelas tentang Mo Uji. Meskipun semua tentang dirinya telah disegel oleh Mo Uji, dia masih berpikir bahwa Mo Uji telah menguasai Gurun Besar dan Ming Yue. Grand Desert dan Ming Yue menghirup udara dingin. Pada saat ini, mereka berdua merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Dari mana saudara Mo ini berasal? Mereka berdua tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Huanti, bagaimana keadaan kebun herbal spiritualku sekarang? Mo Uji melirik Huanti yang ada di tangannya dan bertanya dengan samar. Huanti terbatuk dua kali. Teman Dao Mo, jangan khawatir. Aku sudah mengurusnya dengan baik. Baguslah. Siapa tahu, kamu akan segera punya teman. Mo Uji melirik Grand Desert dan Ming Yue. Dengan lambayan tangannya, Huanti menghilang sekali lagi. Ia dikirim kembali ke dunia fananya. Grand Desert dan Ming Yue bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan jantung Meng Ye pun berdebar kencang. Dia selalu curiga apakah Mo Uji mampu menahan Huanti. Sekarang, dia tidak lagi ragu. Huanti selalu dipenjara oleh Mo Uji di dunia yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Mo Uji ini terlalu kuat. Setelah Mo Uji menahan Huanti, dia berkata pelan, Gurun besar, jika kamu tidak menahan seni sakral pasir nirwanamu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Grand Desert terkejut dengan kata-kata Mo Uji. Tanpa sadar dia melambaikan tangannya dan energi nirwana di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Nama seorang sage terlalu mengerikan. Dulu ketika mereka berada di puncak, mereka masih seperti semut di hadapan seorang sage. Ming Yue juga terbangun dari keterkejutannya. Penampilannya yang acuh-ta'acuh telah menghilang. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji. Teman Daomo mengatakan bahwa ada sesuatu yang belum kau ambil. Aku ingin tahu apa itu. Mo Uji pernah mengatakan hal ini sebelumnya. Namun, baik Grand Desert maupun Ming Yue tidak menganggap serius perkataan Mo Uji. Sekarang setelah sage huanti dipenjara oleh Mo Uji, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Mo Uji. Adapun Meng Ye yang memanggil Mo Uji dengan sebutan, kakak Mo, hal itu tidak canggung lagi. Mo Uji melihat bahwa kedua orang itu ketakutan. Dia berkata dengan tenang. Dulu, ada sebidang tanah nafas di samping bambu surgawi es ekstrim. Mengapa aku tidak melihat sebidang tanah nafas itu? 1129 Mendengar Mo Uji menyebut-nyebut tanah nafas, ekspresi kaisar dewa Ming Yue berubah jelek. Karena Mo Uji mampu menahan seorang sage, tentu saja dia sangat takut pada Mo Uji. Akan tetapi, tanah nafas sekarang menjadi miliknya, jadi wajar saja jika dianggan mengembalikannya kepada Mo Uji. Saat itu, dia telah membuat perjanjian dengan Grand Desert bahwa bambu surgawi es ekstrim akan menjadi milik Grand Desert sedangkan tanah nafas akan menjadi miliknya. Sekarang, bumi hidupnya bahkan belum memanas, dan seseorang ingin mengambilnya. Apa ini? Ming Yue menoleh ke arah Grand Desert. Setelah mereka berdua saling bertukar pandang, Grand Desert berusaha sekuat tenaga untuk berbicara dengan tenang. Daofren Mo, Extreme Ice Heavenly Bambu itu adalah benda yang sangat penting bagiku. Aku harap Daofren Mo dapat mengembalikannya kepadaku. Ming Yue dan aku pasti akan mengeluarkan beberapa hadiah dan melepas kalian berdua. Mo Uji tentu saja memahami makna dibalik kata-kata Grand Desert. Dia sedang menguji kekuatannya. Ia yakin jika ia benar-benar menyerahkan bambu surgawi es ekstrim, yang menantinya pasti bukan perpisahan yang terhormat, melainkan gerakan pembunuhan yang lebih biadab. Orang-orang ini yang memiliki posisi dewa tingkat atas dan selamat dari bencana alam jelas tidak mudah untuk dihadapi. Kalau dia tetap bersikap arogan, kemungkinan besar dia akan terus mengejutkan kedua orang itu dan kemudian melarikan diri. Namun, alasan mengapa Mo Uji mengancam kedua orang ini bukanlah untuk melarikan diri, melainkan untuk melancarkan serangan diam-diam. Di mata Mo Uji, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Saat dia menyampaikan pesan kepada Ming Yue, pusaran airnya pun menyapu. Di bawah pengaruh hukum, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Seni penghancuran besar telah dilaksanakan. Dao Fren Mo, jangan melambat. Teriak Ming Yue sambil mengeluarkan harta karun ajaibnya. Itu sebenarnya adalah buku kepala jarum. Saat buku kepala jarum muncul, Mo Uji merasa gelisah di sekujur tubuhnya. Segel tangannya menjadi semakin tak henti-hentinya. Pada saat yang sama, dia menempelkan selembar kitab luo ke dadanya. Aura mengerikan memenuhi udara. Pasir Nirwana Dao Monarch Grand Desert bagaikan perahu kecil di tengah badai. Dalam sekejap mata, aura mengerikan ini berubah menjadi kekuatan penghancur. Pada saat ini, alam semesta tampak hampir meledak karena bergetar di bawah kekuatan penghancur ini. Seni penghancuran yang hebat. Gurun besar dan Ming Yue berseru bersamaan. Bahkan Meng Ye, yang berada di pihak yang sama dengan Mo Uji, terkejut melihat seni penghancuran besar terbentuk. Bagi Mo Uji, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengeksekusi seni penghancuran besar. Dia pernah bereksperimen dengan kekuatan ilahi penghancur ini sebelumnya. Adapun seni penghancuran besar di kediaman klan Mei, itu hanyalah teknik yang dangkal. Pada saat ini, dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Seni penghancuran besar ini dapat dianggap sebagai seni sakral terkuatnya. Setidaknya, jari tujuh dunia yang tidak lengkap itu masih jauh dari sebanding dengan seni penghancuran besarnya. Di tengah ketakutannya, Kaisar Dewa Ming Yue tidak lagi peduli dengan latar belakang Mo Uji. Tujuh anak panah hitam berkepala jarum pada buku kepala jarum menghilang. Detik berikutnya, wilayah pusaran air Mo Uji terkoyak oleh tujuh anak panah berkepala jarum. Peng-peng-peng-peng. Meskipun Kitab Luo merupakan harta karun siantian, Mo Uji tak kuasa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dari energi unsur dewa dan spiritualitas dao yang melonjak. Kitab Luo bergetar dan retakan muncul. Anak panah berkepala paku ketujuh menembus dada Mo Uji. Pukul, Mo Uji tidak dapat menahannya lagi dan memuntahkan seteguk darah segar. Seluruh tubuhnya terasa seperti teriris menjadi dua di bagian pinggang, dan dia mulai melemah. Saat Kitab Kepala Jarum memasuki tubuhnya, seluruh kekuatannya tersedot, dan tenaga hidupnya pun cepat menghilang. Boom-boom-boom. Seni penghancuran besar dilepaskan pada saat ini, menyelimuti Grand Desert dan Ming Yue di dalamnya. Ruang di sekitarnya mulai hancur, dan semuanya mulai runtuh sebelum ditelan oleh kehampaan. Hukum yang kacau menyebabkan pasir nirwana di padang pasir runtuh. Meng Ye, yang awalnya ingin membantu, tidak punya pilihan selain melarikan diri. Untungnya, dia berada di sisi Mo Uji, jadi serangan seni penghancuran besar padanya adalah yang terlemah. Kaca, kaca, tulang-tulang Grand Desert dan Ming Yue yang diselimuti oleh seni penghancuran besar mulai retak. Jika Mo Uji terkena buku Kepala Jarum milik Ming Yue dan mengeluarkan beberapa suap darah segar, adapun Grand Desert dan Ming Yue, itu tidak semudah batuk darah. Tubuh mereka yang belum lengkap hampir hancur di bawah seni penghancuran besar. Bahkan riak daoroh primordial mereka dihancurkan oleh seni penghancuran besar. Dengan kata lain, jika Kaisar Dewa Ming Yue tidak menyerang Mo Uji dengan panah berkepala jarum, Grand Desert dan Ming Yue mungkin telah dihancurkan oleh seni penghancuran besar. Mo Uji terluka parah, dan riak daoroh dari seni penghancuran besar melemah. Ini memberi Grand Desert dan Ming Yue kesempatan. Delapan belas Manik Buddha Grand Desert membentuk dunia Manik Buddha. Cahaya Buddha yang tak terbatas menyelimuti dirinya, menghalangi seni penghancuran besar untuk menghancurkan ruang. Daoroh Monark Grand Desert mundur dengan panik. Beraninya dia membalas. Dia sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak membiarkan Mo Uji menyerang lebih dulu. Seni penghancuran besar Mo Uji memang mengerikan. Namun, dia tahu bahwa kekuatan Mo Uji yang sebenarnya tidak begitu mengerikan. Dia terkejut oleh serangan Mo Uji terlebih dahulu. Jika dia menyerang bersama Ming Yue sejak awal, Mo Uji pasti tidak akan mudah. Sayangnya, seni penghancuran besar telah mulai menghancurkan seluruh ruang. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang, dan hanya bisa mundur. Dibandingkan dengan Grand Desert, yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang, Ming Yue berada dalam kondisi yang lebih buruk. Buku kepala jarumnya memang melukai Mo Uji dengan parah. Pada saat yang sama, buku itu memberinya dan Grand Desert kesempatan untuk hidup. Namun, ia terbungkus oleh spiritualitas dao dari seni penghancuran besar yang ganas. Tulang-tulangnya retak dan spiritualitas daonya menghilang dengan cepat. Bahkan saluran rohnya yang baru pulih mulai retak. Di bawah pengaruh seni penghancuran besar, bagaimana mungkin Ming Yue berani memiliki pikiran untuk mengejar Mo Uji? Meskipun dia tahu bahwa Mo Uji sudah menjadi anak panah di ujung lintasannya, yang perlu dia lakukan sekarang adalah melarikan diri. Jangan biarkan orang itu, Meng Ye, menghentikanmu. Buku kepala jarum dibuka, dan riak dao aura pembunuh hitam membentuk penghalang aura pembunuh di sekitar Ming Yue. Begitu kuatnya sehingga bahkan keinginan spiritual pun tidak dapat menyentuhnya. Ming Yue mundur dengan panik di bawah penghalang aura pembunuh ini. Meskipun penghalang niat membunuh ini kuat, seni penghancuran besar lebih kuat. Saat penghalang niat membunuh muncul, penghalang itu mulai mencair dengan cepat. Setelah itu, penghalang itu mulai menyusut dan retakan mulai muncul. Boom-boom-boom. Gurun Void mulai runtuh, hancur, dan menghilang dalam area yang luas. Aula batu itu telah berubah menjadi debu. Hukum seluruh alam semesta telah kacau balau oleh seni penghancuran yang agung. Karena Mouji menyerang tanpa alasan dan menggunakan seni penghancuran besar yang tidak dapat dibatalkan sejak awal, pertempuran itu berlangsung sangat singkat. Setelah itu, kedua belah pihak bergegas mundur. Hati Mouji juga dipenuhi dengan keterkejutan. Jika bukan karena saluran vitalitasnya, saluran penyimpanan rohnya, dan saluran penyimpanan unsurnya, dia pasti dalam bahaya. Panah kepala jarum itu terlalu mengerikan. Panah itu benar-benar mengunci spiritualitas daunnya dan mulai mencabik-cabik jiwanya. Panah itu bahkan mencoba menyegel sirkulasi spiritual dan meridiannya. Untungnya, dia tidak memiliki roh primordial. Jika dia memilikinya, itu pasti sudah tercatat dalam buku kepala jarum. Meskipun kekuatan hidup Mouji terus-menerus dihisap, saluran vitalitas, saluran penyimpanan unsur, dan saluran penyimpanan rohnya masih memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Saat dia mundur dengan marah, Mouji juga bersuka cita. Untungnya, dia hanya mencabut satu halaman kitab luo. Jika dia mencabut dua halaman atau lebih kitab luo, dia mungkin akan terkena lebih banyak anak panah berkepala jarum. Ini karena konsumsi seni penghancuran besarnya terlalu besar. Pada saat yang sama, konsumsi roh primordial dan keinginan spiritualnya terlalu besar. Jiwanya mungkin telah terkoyak oleh buku kepala jarum. Di tengah kehampaan yang tak berujung, Dao Monarch Grand Desert melindungi Saga Emperor Mingyue. Dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, dari mana datangnya si Mo ini. Begitu kuat, teman Dao Mingyue, kamu baik-baik saja. Mingyue menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan buah dao hijau dan menelannya. Tak lama kemudian, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara retakan saat mereka terbentuk kembali. Meskipun luka-luka Kaisar Dewa Mingyue tampaknya telah pulih, hanya dia yang tahu bahwa seni penghancuran besar telah merobek saluran roh dan lautan kesadarannya. Bahkan spiritualitas daonya pun kacau. Dao Monarch Grand Desert tidak melanjutkan pertanyaannya kepada Kaisar Dewa Mingyue. Dia tahu bahwa luka-luka Mingyue sangat mengerikan. Alasan utamanya adalah karena ketika seni penghancuran besar hancur, Mingyue bertindak dan menggunakan seni sakralnya untuk menekan Mo Uji. Dia juga mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Mingyue terluka parah, tetapi dia juga terluka. Setelah beberapa saat, Kaisar Dewa Mingyue menghembuskan napas keruh. Orang ini benar-benar kuat. Grand Desert menggelengkan kepalanya. Kaisar Dewa Mingyue, ku rasa orang ini tidak sekuat itu. Kami terlalu takut dan membiarkannya menggunakan seni penghancuran besar untuk berhasil. Aku benar-benar tidak menyangka dia mengetahui seni penghancuran hebat. Kaisar Dewa Mingyue menjawab. Aku berkata bahwa dia kuat bukan karena seni penghancuran hebatnya, tetapi karena tingkat kultifasinya. Aku tidak pernah menyangka kalau Dewa Kesatuan Dasar bisa sekuat ini. Grand Desert menatap Mingyue dengan ragu. Bagaimana kau tahu bahwa dia adalah Dewa Kesatuan yang mendasar? Spiritualitas dao orang ini tersembunyi dan pusaran air di sekelilingnya menghalangi kemauan spiritual untuk menyelidikinya. Mingyue melembutkan nada bicaranya. Tidak, aku pernah berselisih dengan spiritualitas daonya sebelumnya. Aku tahu bahwa tingkat kultifasinya jelas tidak lebih tinggi dari Dewa Kesatuan Level 3. Namun, Rune Dao Grand Daonya bagaikan lautan luas. Aku tidak bisa menyelidikinya lebih dalam sama sekali. Dao Monarch Grand Desert menatap kekejauhan dan berkata dengan enggan. Aku benar-benar menyesalinya. Aku seharusnya menggunakan Extreme Ice Heavenly Bambu sejak lama. Aku tidak menyangka Mingyue akan membawa ahli seperti itu. Aku kehilangan satu-satunya kesempatan untuk kembali ke puncakku. Setelah mengatakan itu, Dao Monarch Grand Desert menghela nafas. Ia menatap Kaisar Dewa Mingyue. Dao Friend Mingyue, ayo cepat pergi. Tanah nafas yang diinginkan orang ini ada bersama kita. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Mingyue menggelengkan kepalanya. Teman Dao Grand Desert, aku yakin ini adalah kesempatan kita. Kalau saya tidak salah, orang dengan nama keluargamu itu sudah hampir meninggal. Dia bahkan mungkin dibunuh oleh Mengye. Mengye pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Apa maksudmu? Dao Monarch Grand Desert menatap Mingyue. Mingyue berkata dengan sungguh-sungguh. Salah satu anak panah buku kepala jarum milikku mengenainya. Aku yakin bahwa sekuat apapun dia, dia sudah kehabisan akal. Sayang sekali kita diintimidasi olehnya sebelumnya. Kalau tidak, kita tidak perlu melarikan diri dengan luka yang begitu parah. Kita bisa menjebaknya dan Mengye diaolah bawah tanah. Maksudmu, orang bermargamu itu terluka oleh buku kepala jarummu. Grand Desert merasa gelisah. Dia tahu betapa mengerikannya buku kepala jarum milik Mingyue. Begitu seseorang dipaku, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan seorang sage akan dikuliti, apalagi dewa kesatuan yang sederhana. 1130 Meskipun dia memiliki saluran vitalitas, saluran penyimpanan roh, dan saluran penyimpanan unsur, Mouji masih bisa merasakan gelombang kelemahan. Hutan hampa yang luas dan tak terbatas itu runtuh di bawah seni penghancuran besarnya dan lenyap ke dalam kehampaan. Adapun susunan transfer ke benua dewa, secara alami susunan itu pun menghilang juga. Mouji tidak berniat untuk kembali ke benua dewa untuk sementara waktu. Sage Tianhen sedang menunggunya di benua dewa. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya, dia akan menemui ajalnya jika dia kembali. Namun, dia tidak menyangka buku kepala jarum begitu mengerikan. Terlebih lagi, anak panah kepala jarum hitam di tubuhnya meleleh seperti salju. Sekarang, ia hanya dapat menanggung pemborosan vitalitasnya yang terus menerus dan terkurasnya energi unsur dan kemauan spiritualnya secara terus menerus. Tidak peduli seberapa kuat saluran vitalitasnya, hal ini tidak bisa berlangsung selamanya. Setelah melarikan diri selama beberapa jam, Mouji berhenti. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari tempat untuk memulihkan diri dan menghilangkan semua dampak dari buku kepala jarum. Sebelum Mouji bisa menemukan arah, sosok Meng Yei mendarat tidak terlalu jauh darinya. Dia tampak sangat terkejut melihat Mouji dan berkata, Saudara Mo, seni sakralmu benar-benar terlalu kuat. Jika bukan karena seni penghancuran besarmu, kita tidak akan bisa melarikan diri dari aulah batu itu hari ini. Eh, apakah Saudara Mo bisa terluka? Saat Kaisar Dewa Mingyue mengeluarkan buku kepala jarum, Meng Yei melihatnya dengan jelas. Tujuh anak panah buku kepala jarum itu merobek wilayah kekuasaan Mouji. Karena ia sedang terburu-buru untuk melarikan diri, ia tidak melihat dengan jelas bahwa Mouji terkena salah satu anak panah itu. Sekarang setelah riak dao Mouji menghilang, dia tidak lagi mampu menyembunyikan auranya. Sebagai salah satu dari tiga roksage, Meng Yei secara alami dapat mengetahui bahwa Mouji memang terkena needlehead book. Mouji menganggup dan berkata lemah. Aku terkena tiga anak panah dari buku kepala jarum. Aku sudah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Mungkin satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah menghancurkan diri sendiri. Ah, jantung Mouji mulai berdebar kencang. Ia bahkan bisa merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Sebagai seorang kuasa sage yang memperoleh tahta dewa, Meng Yei memiliki mental yang kuat. Pada saat ini, ia tidak mampu menahan pergumulan batinnya. Dia telah menyaksikan dan merasakan sendiri kekuatan Mouji. Dia bahkan lebih jelas tentang harta karun yang dimiliki Mouji. Untuk dapat memenjarakan sage huanti, ini jelas merupakan dunia tingkat puncak. Bahkan mungkin melampaui harta karun dari dunia roh sejati. Bahkan dunia yang mewah ini sudah cukup membuatnya iri. Kedua, Mouji baru saja memperoleh bambu surgawi es ekstrim. Dia juga memiliki kitab luo, pedang kun wu, tanah liat peda, seni penghancuran besar, teknik rune kehampaan, nafas hongmeng. Dia berhenti menghitung karena harta karun di Mouji terlalu banyak. Jika dia bisa membunuh Mouji dan mendapatkan semua harta milik Mouji, dia, Meng Yei. Ketika Meng Yei memikirkan hal ini, dia segera menekan pikirannya. Dia tahu bahwa jika Mouji tidak berkompromi, maka bahkan jika dia membunuh Mouji, dia tidak akan bisa mendapatkan dunia Mouji. Kalimat terakhir pihak lain memperjelas bahwa jika dia berselisih dengannya, pihak lain tersebut kemungkinan besar akan menghancurkan dirinya sendiri. Saat memikirkan hal ini, Meng Yei menelan ludahnya dengan paksa dan berkata dengan cemas, Saudara Mo, kita perlu mencari tempat untuk menyembuhkan diri. Meskipun dia berkata demikian, dia masih berpikir tentang bagaimana cara menyingkirkan Mouji dan mendapatkan dunia Mouji. Dia tahu betul betapa mengerikannya buku kepala jarum itu. Mengapa Kaisar Dewa Mingyue begitu ditakuti oleh begitu banyak ahli tahta dewa? Itu karena dia memiliki buku kepala jarum. Hanya satu anak panah berbulu hitam dari buku kepala jarum sudah cukup untuk membunuh seseorang. Mouji terkena tiga anak panah berturut-turut, jadi kelemahannya saat ini jelas nyata. Dikatakan bahwa salah satu dari empat Raja Dao, Raja Dao kegelapan, terkena buku kepala jarum milik Kaisar Dewa Mingyue dan keberadaannya tidak diketahui. Mouji sangat jelas tentang niat Meng Yei. Tak satu pun dari orang tua ini adalah orang baik. Lagi pula, Meng Yei tidak memberitahunya tentang buku kepala jarum milik Kaisar Dewa Mingyue. Perlu diketahui bahwa Mouji bahkan pernah menyelamatkan Meng Yei di Aula Batu. Orang ini pasti punya rencana sendiri untuk tidak memberitahunya. Namun, Mouji tidak marah karena mereka bekerja sama di permukaan. Dibandingkan dengan Kun Yun, Meng Yei jauh lebih licik dan jahat. Oleh karena itu, ketika saluran penyimpanan rohnya membantu Meng Yei mengeluarkan Aura Dao Pasir Nirwana, ia mengambil kesempatan untuk meninggalkan jejak kehendak spiritual pada Meng Yei. Mengingat kondisi Meng Yei saat ini, mustahil baginya untuk menemukan jejak kehendak spiritual yang ditinggalkannya. Kecuali jika kekuatan Meng Yei meningkat pesat dalam waktu singkat. Teman Dao Meng, kamu tidak perlu khawatir. Kaisar Dewa Mingyue terluka parah olehku dan dia pasti sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Adapun Dao Monarch Grand Desert, ketika dia bertahan melawan seni penghancuran besar milikku, aku menembakkan beberapa panah kehendak spiritual ke lautan kesadarannya. Lukanya seharusnya lebih parah daripada Mingyue. Sudah cukup baik bahwa kedua orang ini tidak khawatir kita mengejar mereka. Mengapa mereka berani mengejar kita? Mouji melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Meng Yei menghela nafas lega karena dia tidak mengira Mouji berbohong. Dia telah melihat sendiri kekuatan Mouji. Kemauan spiritual Mouji sangat kuat. Merupakan hal yang wajar bagi Mouji untuk menyerang gurun besar saat ia bertahan melawan seni penghancuran besar. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa Mouji harus mengandalkan saluran penyimpanan rohnya untuk melarikan diri, apalagi panah kehendak spiritualnya. Dalam hati Meng Yei, Mingyue dan Gren deser terluka parah. Dia tidak hanya bisa menghadapi Mouji dengan mudah, dia bahkan bisa mengejar mereka. Dalam pertempuran ini, dia, Meng Yei, adalah pemenang terbesar. Namun, bagaimana ia bisa membuat Mouji menjadi seperti Huanti dan dengan sukarela membuka dunianya? Itulah kuncinya. Saudara Mou, untuk berjaga-jaga. Saya pikir lebih baik bagi kita untuk memperkuat diri kita sendiri. Saat dia mengatakan ini, Meng Yei berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saudara Mou, kita sudah mendapatkan bambu surgawi es ekstrim. Mengapa kamu tidak memberiku tanah liat peda? Mouji buru-buru berkata, Tentu saja, kehendak spiritualku tidak mampu menyentuh duniaku sendiri sekarang. Aku akan memberikannya kepadamu setelah aku pulih untuk beberapa waktu. Dengan itu, Mouji tidak lagi mempedulikan Meng Yei saat ia dengan santai mengeluarkan puluhan rune arai untuk melindungi dirinya. Kemudian, ia mulai pulih di udara. Dia sudah bisa merasakan niat membunuh Meng Yei. Mouji yakin bahwa jika dia mengeluarkan tanah liat peda, Meng Yei akan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Melihat kekuatan Mouji saat ini, dia tidak takut pada Meng Yei. Paling-paling, dia hanya akan melarikan diri. Namun, Meng Yei adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Jika dia mengeluarkan tanah liat peda dan melarikan diri, Mouji tidak akan merasa nyaman. Dia telah menjanjikan tanah liat peda kepada Meng Yei. Selama dia memperoleh bambu surgawi es ekstrim, dia akan memberikannya kepada Meng Yei. Yang membuatnya tidak senang adalah bahwa Meng Yei sebenarnya ingin berkomplot melawan dia, sekutunya. Bohong jika mengatakan bahwa dia sedang dalam masa pemulihan. Mouji tahu bahwa jika dia membuang-buang waktu lagi di sini, lukanya akan semakin parah. Mengingat kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu mengeluarkan aura Dao dari buku kepala jarum dalam waktu singkat. Alasan mengapa dia menunggu di sini adalah karena dia sedang menunggu Dao Monarch Grand Desert dan God Emperor Ming Yue. Memang benar bahwa Kaisar Dewa Ming Yue terluka parah olehnya. Namun, luka-luka Grand Desert dapat dikatakan tidak terluka sama sekali. Mengingat kelicikan Grand Desert dan Ming Yue, dia akan dianggap buta jika mereka tidak mengejarnya setelah mengetahui apa yang sedang terjadi. Melihat Mouji benar-benar mulai pulih tanpa hambatan apapun, hati Meng Yei terus-menerus bergejolak. Dia tidak tahu apakah dia harus menyerang Mouji atau tidak. Akhirnya, dia mengendalikan dirinya. Alasan mengapa dia tidak menyerang bukanlah karena Mouji adalah sekutunya. Melainkan karena dia belum memperoleh tanah liat peda. Jika dia membuat Mouji marah, Mouji mungkin juga akan meledakan dunianya sendiri. Dengan begitu, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan tanah liat peda dalam kehidupan ini. Begitu dia mendapatkan tanah liat peda, dia pasti tidak akan membiarkan Mouji lolos. Tentu saja, dia tahu betapa kuatnya buku kepala jarum itu. Tidak mungkin bagi Mouji untuk mengeluarkan buku kepala jarum itu saat dia sedang dalam masa pemulihan. Empat jam kemudian, Mouji tiba-tiba membuka matanya. Dia bisa merasakan Kaisar Dewa Mingyue bergegas ke arahnya. Kaisar Dewa Mingyue terluka parah olehnya. Seni penghancuran hebatnya tidak akan bisa dikeluarkan dengan mudah. Bagaimana? Mouji bertanya dengan khawatir ketika dia melihat Mouji membuka susunan pertahanan. Mouji menghela nafas. Dia mengeluarkan sepotong tanah liat peda seukuran kepalan tangan dan melemparkannya ke Mouji. Aura dao dari buku kepala jarum terlalu mengerikan. Aku tidak mampu mengeluarkannya. Kau boleh mengambil peda kelai. Aku perlu mencari tempat untuk memulihkan diri. Mari kita berpisah di sini. Mingyue meraih tanah liat peda. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya dan melemparkannya ke dunianya sendiri. Dia menghela nafas dan berkata, Teman Dao Mo, sedikit tanah liat peda ini benar-benar terlalu sedikit. Mouji terkekeh. Tidak ada cara lain. Hanya ini yang kumiliki. Saat itu, kita sepakat tentang hal ini. Selamat tinggal, Dao You Meng. Tunggu. Mingyue melambaikan pengocok ekor kudanya dan menghalangi jalan Mouji. Wajah Mouji menjadi suram. Mingyue, kamu ingin bertarung? Apa yang sedang dibicarakan Teman Daomo? Aku juga butuh beberapa ekstrim ice heavenly bambu itu. Tentu saja, aku tidak butuh banyak. Setengahnya saja sudah cukup. Mingyue berkata pelan. Saat dia berbicara, Miliaran helayan whisky telah membentuk ruang whisky. Itu menghalangi jalan Mouji. Mouji menatap Mingyue dengan tenang. Hari ini, aku ingin memulihkan diri. Aku akan memberimu bunga. Setelah aku pulih sepenuhnya, lebih baik kau jangan jatuh ke tanganku. Setelah mengatakan itu, Mouji bahkan tidak menggerakkan half moon weighted halbert miliknya. Sebaliknya, dia melangkah maju. Miliaran ruang hampa di sekitar Mouji bagaikan hiasan. Itu sama sekali tidak mampu menghentikan Mouji. Mouji menghilang tanpa jejak. Mingyue menatap kosong ke arah hilangnya Mouji. Dia linglung. Bagaimana ini bisa menjadi tindakan seseorang yang terkena buku kepala jarum? Terima kasih telah menonton.